Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di webinar seri ESRI Indonesia. Perkenalkan nama saya Nadira, saya merupakan Community Development Executive di ESRI Indonesia. Dan hari ini saya akan menjadi host untuk webinar seri spesial mengenai Industry Plantation, Forestry and Agriculture. Yang sebelumnya sudah diadakan juga tentang field operation. Dan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengembangkan bisnis, agribusiness ini melalui RJS Pro. Yaitu sebuah versi desktop RJS yang terbaru. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara kita pada hari ini. Nah sebelum saya mulai, perlu diketahui bahwa webinar seri untuk Plantation, Forestry and Agriculture ini cukup spesial. Karena di sini Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan RJS Personal Use License untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik yang terpilih. Dan di sini bukan hanya satu, tapi sampai 15 pertanyaan itu akan mendapatkan Personal Use License. Dan di sini akan diumumkan pada seri terakhir Plantation, Forestry and Agriculture webinar. Yaitu pada tanggal 1 Desember 2020 supaya tidak ada yang double-double dapat Personal Use License-nya. Jadi silakan Bapak Ibu memiliki banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan Personal Use License. Silakan dimasukkan pertanyaan-pertanyaan terbaik Bapak Ibu melalui fitur question. Nah di sini menyambung dengan fitur question, jika mungkin Bapak Ibu masih belum terbiasa dengan platform kami yaitu GoToWebinar. Nah silakan selama masa presentasi Bapak Ibu dapat mengetikkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya melalui panel questions di panel GoToWebinar Bapak Ibu masing-masing. Silakan diketikan pertanyaan-pertanyaan terbaik selama masa presentasi dan nanti pembicara kita pada hari ini akan menjawab satu persatu setelah saya membacakan satu persatu juga pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Nah kemudian perlu diketahui juga bahwa kami selalu merekam setiap sesi webinar sehingga jika Bapak Ibu ingin menonton kembali atau mungkin ingin melihat webinar sebelumnya, silakan dapat melalui esriindonesia.co.id slash webinars di mana Bapak Ibu mendaftarkan diri ataupun melalui YouTube channel kami, Esri Indonesia ataupun Esri South Asia. Kemudian di sini juga kami sudah memasukkan materi kita hari ini dalam bentuk PDF pada fitur handouts. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengunduh satu persatu materi, cuma hanya satu sih untuk hari ini. Nah sebelum saya memulai untuk sesi presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kami pada hari ini. Halo Pak Cira, boleh dinyalakan kamera dan soundnya? Sebentar sepertinya audionya belum ya. Sudah terdengar kak? Ya sudah terdengar sekarang, sangat jelas. Terima kasih Pak Cira sudah join hari ini sebagai pembicara ya untuk seri PFA ke-2 di webinar seri Esri Indonesia. Oke, boleh saya memperkenalkan Pak Cira. Pak Cira ini merupakan solution engineer di Esri Indonesia yang memiliki latar belakang di geodesi dan geomatika engineering. Dan sebelumnya Pak Cira juga merupakan lulusan dari program future leader special heroes program Esri Indonesia. Dan saat ini Pak Cira fokus untuk memberikan solusinya untuk industri natural resources seperti itu. Di sini tanpa berlama-lama, boleh saya memberikan screen dan waktu dan tempat untuk Pak Cira untuk bisa memulai presentasi dan diskusi hari ini. Baik, apakah sudah terlihat untuk share screennya? Ya, sudah terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih Kak Nadira untuk openingnya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat datang di webinar kita pada hari ini. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan kembali, saya Pak Cira dari Solution Strategies, merupakan solution engineer untuk industri natural resources. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai seperti apa teknologi RGIS yang saat ini sudah ada. Dan seperti apa RGIS Pro bisa membantu industri Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebelumnya mungkin saya sedikit kilas balik mengenai siapa itu Esri dan seperti apa Esri Indonesia. Jadi, mungkin bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu yang belum tahu, Esri ini merupakan global leader untuk software GIS. Selain software GIS juga, Esri ini merupakan global leader untuk location intelligence dan pemetaan. Nah, Esri ini pertama kali muncul atau eksis pada tahun 1969. Dan Esri sendiri merupakan singkatan dari Environmental System Research Institute. Nah, Esri Indonesia sendiri merupakan salah satu internasional distributor dari Esri Inc. Jadi, saat ini kondisinya adalah dari Esri sendiri sudah ada lebih dari 100 ofis yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Dan juga dari 67 negara, seperti itu. Nah, Esri sendiri diprakarsai oleh founder kita, yaitu Jack Denjerman dan istrinya Laura Denjerman. Nah, kita lanjut. Jadi, secara general, untuk di Esri Indonesia sendiri, industri dari natural resources itu terbagi ke dalam tiga sektor. Yang pertama adalah mining, kemudian yang kedua oil and gas, dan satu lagi adalah plantation, forestry, dan agriculture. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi mengenai seperti apa utilisasi GIS untuk sektor plantation, forestry, dan agriculture menggunakan RGIS Pro. Nah, mungkin saya sedikit menyinggung tentang GIS, di mana saat ini GIS ini merupakan pengetahuan yang sifatnya bukan lagi merupakan pengetahuan yang eksklusif. Jadi, kalau dulu ada stigma yang menyebutkan bahwa GIS ini hanya khusus untuk orang-orang yang memang punya spesialisasi di GIS. Misalnya, orang-orang yang memang punya pengetahuan dalam bidang geografi, kemudian geodesi, kehutanan, dan lain sebagainya. Namun, saat ini teknologi GIS itu sudah berkembang menjadi sebuah teknologi yang siapapun bisa akses seperti itu. Dan siapapun juga bisa mengutilisasi teknologinya seperti itu. GIS saat ini itu kalau dulu biasanya hanya digunakan untuk mapping atau pemetaan, tapi saat ini sudah berkembang menjadi berbagai utilisasi penggunaan. Misalnya, dalam hal pemodelan analitik, kemudian untuk pemodelan data, kemudian juga mendukung untuk berbagai workflow dari berbagai industri, dan juga mendukung untuk bagaimana informasi-informasi yang ada di industri plantation, forestry, dan agriculture ini bisa dibagikan ke orang banyak. Dan GIS sendiri itu menyediakan kita sebuah proses dan framework tidak hanya untuk menciptakan pengetahuan atau knowledge, tapi juga bagaimana cara menerapkan pengetahuan tersebut. Jadi, kalau kita tahu bahwa untuk GIS ini terdiri dari misalnya measurement, kemudian visualization dan mapping, atau visualisasi dan pemetaannya, lalu bagaimana data-data yang kita akuisisi tadi setelah divisualisasikan itu bisa dianalisis dan dimodelkan. Setelah kita mendapatkan model dan analisis dari data yang kita akuisisi tadi, selanjutnya analisis yang sudah kita lakukan dan pemodelan tadi itu bisa dilakukan, bisa digunakan untuk perencanaan dan desain seperti itu. Nah, setelah dibuat perencanaan dan desain, maka hasil dari perencanaan dan desain tersebut dapat digunakan lebih lanjut untuk decision making atau pengambilan keputusan. Nah, GIS itu saat ini kapabilitasnya sudah sejauh ini, jadi yang awalnya mungkin hanya terbatas di visualisasi dan pemetaan saja, namun saat ini sudah mendukung untuk banyak, untuk workflow secara keseluruhan seperti ini, seperti itu. Nah, kita bicara tentang visi dari ArcGIS. Nah, di sini mungkin saya punya polling terlebih dahulu yang bisa diisikan oleh Bapak-Ibu. Untuk Kak Nadira mungkin boleh saya minta tolong untuk menampilkan polling-nya? Boleh, sebentar. Baik, jadi untuk informasi di polling-nya mungkin Bapak dan Ibu bisa isi. Oke. Jadi, untuk polling ini, ini polling yang kita nanti akan cek hasilnya. Apakah teknologi ArcGIS yang sering Anda gunakan? Apakah ArcMare, apakah ArcGIS Pro, atau ArcGIS Online, atau mungkin semua teknologi ArcGIS ini sudah pernah Bapak-Ibu gunakan? Seperti itu. Baik. Mungkin cukup kita tutup untuk quick polling-nya. Silakan, Kak Nadira. Oke, baik. Jadi, untuk hasilnya kita bisa lihat di sini. Untuk polling ini, jadi hampir sekitar 50 persen, ya. 50 persen kurang sedikit itu menjawab ArcMap. Tapi ada juga sekitar 12 persen, para hadirin sekalian, itu sudah mulai menggunakan ArcGIS Pro. Ada juga yang sudah mulai menggunakan ArcGIS Online. Dan sekitar 27 persen itu sudah pernah menggunakan semuanya. Tapi di sini, yang bisa kita highlight adalah rata-rata dari Bapak-Ibu sekalian itu masih menggunakan ArcMap. Nah, terima kasih, Kak Nadira, untuk polling-nya. Ya, sama-sama, Pak Cira. Baik, saya lanjut ke presentasinya. Jadi, mungkin dari polling tadi kita bisa lihat bahwa mungkin rekan-rekan sekalian itu mengetahui platform ArcGIS itu adalah hanya ArcMap. ArcMap, karena memang dari dulu yang terkenal itu adalah ArcMap. Jadi, kita semua dari mungkin dari bangku perkuliahan hingga masih dalam pekerjaan itu masih menggunakan yang namanya ArcMap. Nah, sebetulnya ArcGIS sendiri itu berkembang dari yang awalnya hanya platform untuk visualisasi dan analisis data. itu sekarang sudah lebih berkembang lagi menjadi sebuah platform. Jadi, yang awalnya mungkin Bapak-Ibu kenal merupakan sebuah software. Nah, tapi saat ini itu sudah jauh sekali berkembang menjadi sebuah platform. Nah, visi dari ESRI sendiri terkait dengan platform ArcGIS ini adalah untuk menyediakan tools yang bisa membantu pekerjaan itu menjadi lebih mudah. Nah, ArcGIS sebagai platform tadi itu telah menjadi fokus utama dari ESRI. Dan, visi dari ESRI sendiri adalah untuk membangun yang kita bisa sebut sebagai platform geospasial. Jadi, visi dari ESRI sendiri adalah untuk membangun platform geospasial yang komprehensif, yang bisa mensupport berbagai kalangan. Jadi, tidak hanya mensupport GIS analis saja misalnya. Selain itu, juga visi dari ArcGIS ini adalah untuk mengembangkan sebuah platform yang juga mendukung komunitas GIS dengan berbagai tools dan kapabilitas baru. Dan juga mendukung dalam hal mapping atau pemetaan yang merupakan main concern dari penggunaan GIS. dan juga untuk membuat sistem yang independen dengan workflow yang lengkap untuk mendukung berbagai industri. Salah satunya adalah plantation, forestry, and agriculture. Nah, tidak hanya sampai di situ, platform ArcGIS ini juga didesain untuk mendukung komunitas developer untuk mengembangkan platform ini. Jadi, platform ArcGIS ini sifatnya extendable dan bisa dikembangkan seperti itu. Nah, kita biasa merefer kombinasi dari semua kapabilitas ini sebagai geospasial cloud sebetulnya. Saat ini, ArcGIS sendiri itu telah berkembang. Jadi, saat ini teknologi ArcGIS ini sudah diintegrasikan dengan banyak sekali inovasi-inovasi dan teknologi baru. Baik itu dalam pengumpulan data, dalam komputasi, dan juga dalam analisis. Saat ini sudah ada banyak sekali sumber data yang sudah bisa diintegrasikan dengan platform ArcGIS. Misalnya, data-data dari drone, atau misalnya dari satelit, atau dari teknologi-teknologi lainnya. Selain itu, kita juga mengintegrasikan banyak sekali tools-tools baru untuk komputasi yang lebih cepat misalnya, dan juga saat ini sudah mendukung untuk environment berbasis cloud, seperti misalnya Kubernetes. Kubernetes, seperti itu. Nah, dari sisi sains sendiri, juga kita sudah ada enhancement atau pembaharuan, di mana saat ini platform ArcGIS ini sudah bisa diintegrasikan dengan algoritma spatiotemporal, seperti itu. Dan juga bisa integrasi dengan open science tools lainnya. Nah, ArcGIS saat ini mendukung untuk integrasi dengan banyak sekali tipe dan format data. Jadi, mulai dari data yang tidak terstruktur, misalnya data-data yang berasal dari berita, atau misalnya data-data yang bentuknya dari PDF, seperti itu. Kemudian juga tentunya mendukung untuk integrasi dengan data tabular, kemudian data lidar, data terrain, kemudian data penginderaan jauh atau imagery, saat ini juga mendukung untuk data 3D, lalu data yang berasal dari CAT atau BIM, Big Data, juga mendukung untuk integrasi dengan sensor, untuk menampilkan data real-time atau IoT. Selain itu juga sudah support untuk multidimensional data, dan di sini ada yang baru, yaitu voxel. Nah, nanti di presentasi, di slide berikutnya, di slide nanti, saya akan coba sedikit menjelaskan tentang seperti apa voxel layer ini, seperti itu. Nah, ArcGIS sendiri merupakan open platform. Tadi saya sempat singgung bahwa platform ArcGIS ini juga didesain untuk men-support para developer. Nah, apa maksud dari ArcGIS sebagai open platform? Ini adalah maksudnya ArcGIS ini sifatnya fleksibel, dan bisa di-extend dengan berbagai cara, dan sifatnya customizable. Dan selain customizable, juga sifatnya interoperable. Jadi, kalau bisa dilihat di sini, saat ini ArcGIS itu sudah men-support untuk integrasi dengan open source. Misalnya, data-data dari OSM atau OpenStreetMap, kemudian juga bisa di-integrasikan dengan lebih dari 500 GitHub projects, juga dengan S-Relief Lite, dan ada berbagai template aplikasi yang bisa digunakan. Nah, selain itu juga ArcGIS ini sudah terintegrasi dengan open science. Jadi, misalnya untuk para rekan-rekan developer yang terbiasa dengan Python, atau misalnya R. Nah, saat ini ArcGIS sudah men-support utilisasinya untuk menggunakan berbagai bahasa tersebut. Dan juga bisa integrasi dengan Geopandas, Pythorps, dan lain sebagainya. Selain itu, juga dari sisi API, karena ArcGIS ini sifatnya fleksibel, saat ini juga kita sudah support untuk integrasi dengan misalnya JavaScript, kemudian native runtime, dan juga REST API misalnya. Dan juga mendukung untuk integrasi dengan open standard. Jadi, misalnya integrasi dengan GeoJSON, kemudian I3S, dan Vector Tiles, seperti itu. Nah, sehingga dari penjelasan-penjelasan tadi, ArcGIS ini bisa disebut sebagai platform yang komprehensif. Berdasarkan informasi dari IBM, disebutkan bahwa suatu platform enterprise itu bisa dikatakan komprehensif jika dia men-support tiga hal. Yang pertama adalah system of record, di mana semua data-data yang diakuisisi tadi bisa di-manage dan di-join pada satu lokasi yang sama. Nah, kemudian yang kedua, fundamental yang kedua adalah system of insight. Jadi, bagaimana data-data yang tadi sudah dikumpulkan dan di-manage pada satu lokasi yang sama, itu bisa di-proses dan di-analisa sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Nah, tidak cukup sampai di situ, tentunya kalau misalnya data itu hanya stop di proses analisis, tentunya tidak akan bermanfaat. Jadi, informasi yang ada tidak akan bisa digunakan. Nah, oleh karena itu, fundamental yang ketiga adalah system of engagement, di mana hasil dari analisis dan pemrosesan data tadi itu bagaimana caranya supaya bisa dikomunikasikan dan dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti itu. Misalnya untuk bisnis level atau untuk misalnya orang-orang di divisi lain, untuk misalnya pengambilan keputusan atau decision making. Nah, di sini terkait dengan plantation, forestry, and agriculture, itu bisnis workflow-nya biasanya itu mencakup beberapa aspek, yaitu mulai dari proyek, kemudian juga pemetaan, baik itu misalnya pemetaan aset, pemetaan lahan, seperti itu, dan kemudian juga visualisasi data, lalu juga field operation, atau pekerjaan lapangan, lalu analisis, data science, dan juga bagaimana data-data tadi bisa divisualisasikan. Dalam hal ini contohnya, misalnya menggunakan dashboard untuk monitoring, seperti itu. Nah, saat ini, capability dari RGS ini berkembang dari tahun ke tahun. Jadi, setiap hari, setiap tahun, atau bahkan setiap hari, itu platform RGS ini ada perkembangan-perkembangan dan enhancement-enhancement. Terutama misalnya dalam hal artificial intelligence dan machine learning, lalu juga dari sisi kontennya, dan juga dari sisi pemetaan itu sendiri, kapabilitas RGS ini berkembang, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh utilisasi dari platform RGS untuk industri plantation, forestry, dan agriculture. Di sini misalnya dari sisi agriculture, kita bisa lihat dari Belis, itu menggunakan platform RGS untuk mengetahui produktivitas lahan gula, gitu misalnya. Kemudian, untuk pemodelan hidrologi, seperti itu, lalu juga untuk inventarisasi kehutanan, menggunakan dashboard di sini. Lalu dari sisi forest management juga, di sini misalnya untuk restorasi, juga sudah ada yang mengutilisasi platform RGS untuk ini, untuk perencanaan juga. Lalu untuk konservasi mangrove, Nah, ini kebetulan dari Indonesia yang diperkarsai oleh salah satu institusi di Indonesia. Lalu juga untuk pemodelan deforestasi dari hutan Amazon, selain itu juga untuk manajemen cropping, gitu, atau perkebunan, atau tanaman, seperti itu. Nah, saat ini, RGS sendiri itu sudah mendukung untuk penggunaan konten-konten yang sifatnya ready to use. Jadi, tidak hanya konten dari kita, atau konten yang kita miliki saja, yang kita bisa visualisasikan dan kita bisa gunakan untuk analisis, Namun juga saat ini, dari RGS sendiri menyediakan banyak sekali jenis data yang kita bisa consume dan kita bisa gunakan untuk analisis, gitu. Mulai dari untuk base map, untuk environment, untuk hidrologi, jadi ada banyak sekali data-data yang sifatnya open yang kita bisa gunakan. Nah, dari sisi pemetaan dan kartografi, Nah, saat ini untuk di RGS Pro sendiri, sudah ada banyak sekali tools yang bisa membantu untuk visualisasi dan simbologi yang lebih baik, seperti itu. Misalnya, map graphics sebagai layer tambahan untuk display, nanti juga saya akan singgung sedikit di slide yang lain. Lalu juga ada simbologi-simbologi charting, misalnya. Dan juga ada produksi peta yang diautomasi, gitu. Jadi, saat ini enhancement-nya juga sudah cukup banyak untuk RGS. Nah, RGS sendiri bisa menganalisis data, itu dalam konteks lokasi dan waktu. Jadi, kalau misalnya selama ini kita menganggap kalau GIS itu, terutama geografik, itu hanya berkaitan dengan lokasi saja, namun saat ini juga sudah bisa terintegrasi dengan time atau parameter waktu. Jadi, di sini bisa dilihat RGS itu kapabilitasnya sudah advance, sudah berkembang. Jadi, bisa men-support AI dan machine learning, kemudian transfer analisis, lalu juga real-time analisis, analisis data-data faktor dan tabular, lalu juga untuk network dan routing. Untuk analisis spasial dan data science, ini merupakan core atau inti dari GIS. Saat ini, ESRI sudah punya lebih dari 2.000 tools yang bisa men-support data engineering, lalu visualisasi, eksplorasi, dan tools-tools baru yang mendukung analisis spasial itu sendiri. Lalu juga ada enhancement untuk suitability modeler dengan user experience yang lebih interaktif dan dinamis. Nanti saya akan menunjukkan sedikit seperti apa suitability modeler ini, dan juga didukung dengan kapabilitas predictive modeling yang lebih canggih. Nah, berkaitan dengan imagery dan remote sensing atau pengenderaan jauh, saat ini, ArcGIS juga sudah didesain untuk men-support imagery dan remote sensing ini. ArcGIS sendiri merupakan platform yang lengkap dengan ratusan tools, inovasi, dan workflow. Jadi, untuk imagery dan remote sensing ini terbagi dalam 4 kategori. Jadi, yang pertama terkait dengan image management atau manajemen data-data pengenderaan jauh, itu dari ArcGIS sendiri sudah punya workflow yang sifatnya ready to use. Dan juga ada kapabilitas untuk menyimpan dan mengatur berbagai format dan sifatnya, dan juga didukung dengan content ready to use dari ArcGIS sendiri, yang tadi sempat saya singgung di depan. Kemudian yang kedua adalah support juga untuk auto mapping dan feature extraction dari citra yang berasal dari drone atau citra satelit. Kemudian ada juga tools untuk analitik, klasifikasi, segmentasi, dan intinya adalah semua hal yang dilakukan, biasanya dilakukan secara manual, itu kita support untuk beberapa tools yang bisa mengautomasi proses tersebut. Dan semua hal ini, komponen ini, itu terintegrasi dalam satu sistem, yaitu ArcGIS sebagai platform. Raster dan imagery data yang disupport di ArcGIS itu ada banyak sekali jenisnya, jadi mulai dari jenis data LiDAR, kemudian data multispektral, data foto udara, dan lain sebagainya. Jadi saat ini ArcGIS sudah mendukung lebih dari 100 format raster, 60 tipe raster, dan juga ada raster function di dalamnya. Mungkin saya menunjukkan sedikit, ini adalah tampilan dari ArcGIS Pro. Untuk imagery dan penginderaan jauh tadi, remote sensing, ada raster function. Ada banyak sekali raster function di sini, lebih dari 60 raster function yang kita bisa lihat dan kita bisa gunakan. Misalnya contohnya di sini ada tools untuk punch sharpening, kemudian untuk klasifikasi imagery, lalu juga ada tools untuk konversi data, misalnya ingin dikonversi menjadi grayscale, lalu juga ada tools untuk mengkoreksi data imagery, dan juga ada tools-tools lainnya, misalnya di sini untuk membuat SWOT, SWOT, lalu juga ada banyak sekali tools di sini. Ada untuk cost allocation, lalu untuk euclidean distance, kemudian dari sisi hidrologi juga kita bisa analisis flow accumulation, fill, sink, dan juga ada beberapa kapabilitas atau tools untuk operasi matematis. Jadi di sini bisa dilihat ada banyak sekali yang bisa kita utilisasi sesuai dengan keperluan. Jadi di sini saya akan mencontohkan sedikit salah satu utilisasi dari platform RGIS ini. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini, ini adalah visualisasi data dari kebakaran hutan. Jadi ini adalah visualisasi titik-titik api. Nah, dan kita bisa, contohnya ini, kita bisa lihat before-after bagaimana kondisi dari lahan yang terbakar, seperti itu. Nah, dengan opsi swipe ini kita bisa lihat seperti apa kondisi sebelum terjadinya kebakaran di suatu lokasi, dan bagaimana kondisinya setelah, pada saat terjadinya kebakaran dan setelah. Nah, di sini juga kita bisa lihat lebih jelasnya lagi. Nah, kalau di sini lebih jelas ya terlihat di daerah mana kebakaran itu terjadi, dan kita bisa juga generate lokasinya. Jadi kita bisa digitasi on the fly di sini, dan nanti fitur yang kita digitasi ini kita bisa gunakan untuk keperluan lebih lanjut. Apakah misalnya di ekspor untuk ditambahkan pada peta lain, atau misalnya untuk analisis lainnya, seperti itu. Saat ini, RCIS itu juga sudah mensupport dalam hal AI atau Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning. Jadi mungkin rekan-rekan saat ini juga sudah mengetahui bahwa AI atau Artificial Intelligence ini adalah teknologi yang sedang emerging, jadi sedang populer-populernya. Dan RGIS sudah support untuk utilisasi teknologi ini, baik dalam RGS Pro, Enterprise, maupun online. Nah, saat ini, untuk utilisasi teknologi ini, misalnya dengan utilisasi lewat RGS Pro itu sudah support. Kami juga punya Jupyter Notebook, jadi kita bisa dengan Jupyter Notebook ini, kita bisa bekerja dengan berbagai library yang open source, dan ekosistem open lainnya, seperti misalnya ArcPy, lalu Konda, lalu Pythor, dan masih banyak lagi, seperti itu. Nah, tidak hanya untuk proses otomasi, tapi juga ini untuk membuat sistem itu jadi semakin smart, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh utilisasi dari Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning, yang kalau di esri Indonesia itu kita sebut sebagai GeoAI. Jadi ada beberapa contoh di sini, yang pertama untuk misalnya mendeteksi objek dari imagery, dari citra satelit, atau dari foto udara. Kemudian bisa juga diutilisasi untuk mengekstraksi land cover, atau tutupan lahan. Jadi kalau biasanya pekerjaan-pekerjaan ini, itu dilakukan secara manual, jadi biasanya mungkin dilakukan digitasi. Nah, dengan GeoAI ini, pekerjaan digitasi itu bisa diminimalisir. Jadi, dengan membuat sampel-sampel saja, lalu kita train komputer kita, train modelnya, lalu nanti outputnya itu, keluarannya itu sudah mencakup area yang luas. Jadi kalau dulu, mungkin workflow-nya adalah untuk beberapa data itu kita harus lakukan digitasi secara manual. Nah, dengan bantuan teknologi GeoAI ini, proses manual itu bisa diautomasi. Nah, di sini juga ada beberapa utilisasi dari teknologi AI, machine learning, dan deep learning ini. Nah, salah satunya di sini bisa dilihat terkait dengan palm trees. Jadi mungkin untuk di industri plantation, itu untuk deteksi pohon, itu mungkin dilakukan dalam misalnya katakanlah 4 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau bahkan 1 tahun sekali. Biasanya untuk melihat seperti apa perkembangan dari tanaman yang ditanam. Dalam hal ini, contohnya di sini adalah misalnya palm tree, atau sawit. Nah, dengan teknologi AI tadi, itu bisa mensupport untuk pendeteksian pohon di sini. Jadi kalau misalnya selama ini untuk digitasi, untuk pohon-pohon ini, untuk mengetahui pohonnya itu ada di mana saja, kemudian berapa jumlahnya, itu kita harus digitasi secara manual. Nah, dengan teknologi AI ini, itu bisa diautomasi. Kemudian juga kita juga bisa melihat perkembangan dari tahun ke tahun, seperti apa kondisi dari tanaman yang ada di lahan kita, dengan temporal analysis. Jadi kita bisa lihat dari tahun ke tahun, seperti apa sih kondisi dari pohon. Nah, selain itu juga dengan RGIS, itu kita bisa melakukan blank spot analysis. Jadi misalnya kita ingin melihat di mana saja area yang tidak ada pohonnya. Lalu kita bisa analisis, kenapa ini merupakan area yang blank spot. Apakah di daerah sini ada pohon yang mati, atau misalnya memang sengaja dibuat demikian, nah itu bisa digunakan sebagai tahap awal untuk analisis lebih lanjut. Selain itu juga dari RGIS, dari Esri Indonesia itu ada beberapa, ada tools untuk mengetahui ukuran dari canopy atau crown size. Dan juga dengan teknologi AI ini, kita bisa menganalisis kesehatan tanaman, seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya, terkait informasi untuk AI ini, nanti mungkin rekan-rekan bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih lanjut dengan mengikuti webinar berikutnya yang akan dibawakan juga oleh rekan saya, ini terkait dengan GeoAI dan imagery, seperti itu, di tanggal 1 Desember. Kemudian dari sisi GIS, saat ini juga enhancement-nya sudah banyak sekali. Berbagai jenis data, mulai dari point cloud, lidar, kemudian model 3D, itu saat ini sudah disupport oleh platform RGIS. Jadi misalnya ada data yang ingin divisualisasikan secara tiga dimensi. Jadi misalnya ingin visualisasi aset atau visualisasi yang lainnya, itu bisa saat ini sudah disupport oleh RGIS. Ada juga advanced visualization di sini, misalnya untuk memvisualisasikan kejadian kebakaran hutan. Jadi kita bisa visualisasikan seperti ini, jadi terlihat lebih dinamis seperti itu. Saat ini juga teknologi RGIS itu sudah mendukung untuk augmented reality atau AR. Tidak hanya dari sisi visualisasi, tapi juga dari sisi analitik. Saat ini platform RGIS ini sudah mensupport untuk visualisasi data yang lebih interaktif. Jadi misalnya di sini ada beberapa contoh, di sini untuk elevation profile. Jadi mungkin sebelum melakukan penanaman, jadi kita bisa analisis dulu elevasinya seperti apa, karena elevasi kan merupakan salah satu komponen atau parameter penting sebelum kita melakukan penanaman pohon, misalnya seperti itu. Dan analisis-analisis lainnya, misalnya untuk visualisasi dengan voxel yang nanti akan saya jelaskan. Ini adalah salah satu contoh visualisasi data dengan 3D. Jadi di sini saya ada data pohon dalam bentuk poin, masih dua dimensi, namun ada informasi mengenai height-nya. Nah, di sini kita bisa visualisasikan data yang awalnya dua dimensi ini menjadi data tiga dimensi, seperti itu. Nah, kita bisa visualisasikan pohon-pohonnya berdasarkan height atau ketinggiannya, dan mungkin ini bisa menjadi parameter awal untuk kalau misalnya Bapak-Ibu ingin melakukan pengecekan dari pohon, seperti itu. Jadi misalnya di suatu area itu ada pohon, dan mungkin ada ketentuan di mana pohon itu bisa dikatakan tumbuhnya dengan baik kalau misalnya ketinggiannya sekian. Nah, dengan visualisasi 3D seperti ini, ini bisa jadi patokan awal untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut. Jadi misalnya, oh ternyata ada pohon yang tingginya itu tidak sesuai dengan ketentuan, atau tidak sesuai dengan kondisi yang baik dari suatu pohon itu seperti apa. Nah, dari sini kita bisa, misalnya kita bisa lihat pohon yang mana, lalu kita bisa tandai, dan kita bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan dari pohon tersebut di lapangan. Jadi, dibandingkan harus mengecek pohon ini secara langsung di lapangan, itu kita bisa terbantu dengan visualisasi seperti ini. Kemudian dari sisi field operation, juga kemarin sudah sempat dijelaskan juga di webinar sebelumnya untuk terkait field operation. Jadi, saat ini RGS sendiri sudah mendukung juga untuk pekerjaan lapangan supaya lebih terbantu dan lebih mudah dengan berbagai opsi untuk penggunaan field operation. Selain itu juga ada kapabilitas untuk monitoring pekerjaan lapangan tersebut. Sebagai contoh, misalnya dengan menggunakan dashboard. Nah, jadi untuk workflow field operation yang seperti ini, ini saat ini SRI sudah punya beberapa aplikasi, mobile application yang bisa digunakan untuk mendukung workflow field operation. Jadi, mulai dari koordinasi, lalu perencanaan, navigasi, pemahaman mengenai informasi, pengumpulan data, dan juga memonitor datanya. Nah, terkait dengan real-time visualization and analytics, jadi saat ini juga platform RGS sendiri sudah mendukung untuk visualisasi data secara real-time. Baik itu data-data yang berasal dari sensor, maupun misalnya data-data yang baru terjadi. Jadi, misalnya ada kejadian kecelakaan atau apa gitu, nah, itu bisa dimonitor dan dianalisis dengan bantuan platform RGIS. Saya akan menunjukkan sedikit salah satu contoh untuk real-time visualization dan analytics. Jadi, di sini platform RGS itu bisa digunakan untuk melakukan monitoring untuk fleet. Jadi, sebagai contoh di sini, ada informasi mengenai fleet. Misalnya, dari Bapak-Ibu sekalian perlu untuk melakukan monitoring dari fleet ini. Nah, itu kita bisa monitoring di sini secara real-time seperti apa pergerakan dari fleet tersebut. Seperti itu. Nah, kalau bisa dilihat di sini, persebaran dari fleet-fleet yang akan kita maintain itu seperti apa, dan kita juga bisa lihat pergerakannya secara real-time gitu. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi ketidaksesuaian pergerakan, misalnya jadi mungkin si fleet ini pergerakannya tidak sesuai dengan rute yang sudah ditentukan, atau kecepatannya terlalu cepat, atau misalnya ada kejadian kecelakaan yang memerlukan bantuan. Nah, di sini kita bisa monitor di sini dan kita bisa menghubungi misalnya drivernya gitu. Jadi, untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien dengan data real-time seperti itu. Nah, produk RGS sendiri itu ada banyak. Jadi, mulai dari RGS Pro, Enterprise, dan Online. Selain itu juga support untuk solution, mobile apps, dan juga untuk developer. Beberapa bagian ini adalah komponen-komponen yang menyusun RGIS sebagai suatu platform. Nah, RGS Desktop. Nah, mungkin saat ini rekan-rekan tadi berdasarkan polling juga kita bisa ketahui bersama bahwa masih banyak yang menggunakan ArcMap untuk pekerjanya sehari-hari. Nah, saat ini RGS sendiri juga sudah memprovide RGS Pro yang merupakan next generation dari ArcMap ini gitu. Jadi, RGS Desktop itu sebetulnya include ArcMap, Arc Catalog, Arsin, dan ArcGlob, dan juga RGS Pro. Nah, data-data yang akan dikonsume oleh aplikasi ini bisa datang dari berbagai sumber. Baik dari lokal, yang merupakan geodatabase, atau shapefile, atau dari web GIS. Jadi, misalnya dari RGS Online, Living Atlas, dan Portal gitu. Nah, RGS Pro sendiri adalah platform GIS di desktop yang fungsinya sebetulnya sama dengan ArcMap. Jadi, RGS Pro ini mendukung untuk visualisasi, editing, analitik, dan juga beberapa capability lainnya. Ada beberapa improvement untuk RGS Pro sendiri saat ini, yaitu yang pertama itu untuk file browsing. Jadi, kita bisa melakukan browsing file langsung di dalam RGS Pro ini. Kemudian juga ada feature auto-save, lalu map graphics, voxel layer, yang nanti juga akan kita bahas. Dan juga saat ini sudah men-support koneksi dengan big data, link analysis, dan juga saat ini juga sudah mendukung untuk predictive modeling. Nah, RGS Pro sendiri, bagi rekan-rekan yang masih awam atau untuk yang belum tahu tentang RGS Pro, jadi sedikit highlight mengenai RGS Pro sendiri, ini merupakan sebuah aplikasi yang berbasis 64-bit. Nah, dengan user interface yang lebih baik, dan juga dengan user interface yang lebih mudah, seperti itu. Selain itu, juga support untuk integrasi dengan platform-platform lain, dan juga salah satu hal yang spesial dari RGS Pro ini adalah bisa mengkombinasikan tampilan dua dimensi dan tiga dimensi dalam satu platform. Jadi, kalau mungkin biasanya rekan-rekan, kalau untuk memvisualisasikan data 3D itu masih menggunakan R-SYN, dan untuk 2D-nya masih menggunakan ArcMap, nah saat ini bisa menggunakan RGS Pro dalam satu platform. Bisa juga dalam RGS Pro ini mencakup banyak sekali tools, dan juga bisa mendukung untuk searching dan query, seperti itu. Nah, jadi secara lebih jelasnya, sebetulnya RGS Pro ini adalah penggabungan atau fusion dari ArcMap, ArcGlobe, atau R-SYN, dan juga City Engine. Jadi, tiga kapabilitas ini, itu saat ini di-support dengan satu aplikasi saja, yaitu RGS Pro. Nah, sama seperti ArcMap juga, ArcGlobe ini didukung dengan berbagai extension, dan yang sifatnya extendable. Jadi, ada banyak extension untuk analitik, manajemen data, lalu pembuatan peta, dan grafik. Dan yang populer di sini adalah untuk image analis, seperti itu. Jadi, sebetulnya untuk extension-nya itu sama, sama seperti apa yang ada di ArcMap, namun juga ada beberapa kapabilitas atau extension yang mungkin tidak di-support oleh ArcMap lagi. Tapi di RGS Pro sudah di-support. Nah, mungkin saya akan masuk ke apa saja sih hal-hal yang baru di RGS Pro 2.6. Jadi, RGS Pro 2.6 ini baru rilis di tahun ini, dan ada beberapa highlight terkait dengan rilis versi 2.6 ini. Yang pertama adalah voxel layer. Jadi, voxel layer ini adalah tipe layer baru yang merupakan visualisasi data volumetrik secara tiga dimensi dari data dengan format .cdf. Jadi, voxel layer ini memvisualisasikan data multidimensional yang kompleks, misalnya dalam hal ini model geologi atau lapisan tanah, seperti itu. Yang bisa divisualisasikan seperti ini. Nah, voxel layer ini men-support atau mem-provide analisis yang akurasinya lebih tinggi, dan akan memberikan understanding yang lebih baik mengenai kondisi yang kita tidak bisa sentuh atau kita tidak bisa alami secara fisik, seperti itu. Nah, saya akan mendemokan sedikit mengenai voxel layer ini seperti apa. Oke. Jadi, kalau rekan-rekan bisa lihat di sini, ini adalah daerah Netherlands atau Belanda dari bagian surface-nya, dari atas. Kalau kita matikan layer surface-nya, maka kita akan lihat data yang menunjukkan lapisan tanah dari Netherlands itu sendiri, seperti itu. Nah, data ini divisualisasikan dalam bentuk voxel layer. Jadi, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat, kita bisa visualisasi jenis tanah di sini. Misalnya, untuk keperluan plantation and agriculture itu perlu untuk mengetahui seperti apa lapisan tanah yang ada di suatu lokasi. Nah, visualisasi seperti ini mungkin akan dapat membantu untuk dalam hal perencanaan penanaman. Jadi, misalnya ada kasus di mana tanaman itu perlu ditanam di jenis tanah tertentu, supaya produktivitasnya lebih baik. Dengan analisis lebih awal, menggunakan voxel layer, itu disupport seperti itu. Nah, yang kedua adalah graphic layers. Jadi, graphic layers ini adalah kapabilitas baru juga, di mana dengan graphic layers ini kita bisa menambahkan fitur-fitur, atau kita bisa istilahnya coret-coret di peta yang kita sudah punya. Jadi, misalnya dari industri Bapak-Ibu sudah punya data atau peta yang sudah existing, kita bisa tambahkan informasi di atasnya tanpa harus mengganggu informasi yang sudah ada di peta tersebut. Kemudian, trace networks. Nah, ini juga merupakan kapabilitas baru untuk mengkonversi geometric networks yang sudah existing atau untuk membuat trace network dengan beberapa klik saja, seperti itu. Misalnya, untuk pemodelan irigasi. Jadi, trace network ini bisa digunakan untuk memodelkan seperti apa model irigasi yang sudah ada di industri. Kemudian juga dengan trace network ini, kita bisa mengetahui ke mana sih arah aliran dari irigasi ini, seperti apa cakupannya, dan bagaimana kalau misalnya ada masalah. Misalnya, di suatu titik itu terjadi longsor, misalnya sehingga proses irigasi ini tentunya akan terhambat. Nah, kita bisa analisis di sini daerah mana saja yang akan terganggu dengan gangguan tersebut, seperti itu. Nah, biasanya ini untuk trace network ini untuk yang berkaitan dengan drenase, seperti itu. Nah, lalu juga ada link analisis yang baru juga dari RTS Pro. Nah, dengan link analisis ini kita bisa menganalisis hubungan antar tempat. Jadi, misalnya kalau dalam proses panen, itu kan biasanya hasil-hasil panen dari beberapa blok itu akan dikumpulkan dalam satu tempat, di satu lokasi atau di satu gudang. Nah, kita bisa petakan dari blok-blok tersebut itu gudangnya itu yang mana. Nah, kemudian kita juga bisa lihat efektifitasnya. Apakah gudang yang digunakan, gudang yang menjadi tujuan pengumpulan itu apakah sudah efektif atau misalnya ternyata itu terlalu jauh dari lahan kita. Nah, dari situ bisa didapatkan insight untuk pengambilan keputusan, seperti itu. Nah, kemudian juga saat ini RTS Pro itu sudah mendukung untuk project recovery. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu sering menggunakan ArcMap gitu misalnya, lalu terjadi error karena datanya terlalu besar atau seperti apa, lalu akan force close. Nah, ketika kita buka ArcMap-nya, maka data yang sebelumnya kita buat itu sudah tidak ada. Nah, dengan RTS Pro ada feature untuk project recovery. Jadi, ketika ada masalah dengan RTS Pro-nya, lalu force close, maka secara otomatis RTS Pro ini akan menampilkan recovery-nya, recovery project-nya. Jadi, project yang kita sudah kerjakan itu tidak akan hilang. Jadi, kita bisa save lagi. Nah, kemudian juga ada tools atau kapabilitas untuk melakukan scheduling untuk running geoprocessing tools. Jadi, mungkin utilisasi RTS-nya saat ini itu ada beberapa tools yang misalnya harus di-running misalnya sehari sekali, atau misalnya 10 menit sekali, atau misalnya 1 bulan sekali, 1 minggu sekali. Nah, dengan RTS Pro itu ada kapabilitas agar kita bisa melakukan scheduling. Jadi, kalau biasanya untuk analisis kita harus klik dulu per 10 hari sekali misalnya. Nah, dengan scheduling ini kita tinggal atur saja per beberapa hari kita akan melakukan running dari tools tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya salah satu yang spesial juga dari rilis RTS Pro 2.6 ini adalah Interactive Suitability Analysis. Jadi, Suitability Analysis ini adalah environment baru yang akan mendukung proses suitability analisis. Saya akan menunjukkan sedikit seperti apa untuk suitability analisis. Nah, jadi di sini saya menunjukkan RTS Pro yang di sini menunjukkan lokasi Hawaii seperti itu. Jadi, Hawaii ini saat ini itu sedang emerging dengan industri coffee. Nah, dengan suitability modeler itu kita bisa menambahkan data-data yang ingin kita gunakan untuk site selection misalnya itu secara langsung gitu di panel di kanan ini. Jadi, kita bisa tambahkan semuanya di situ dan kita bisa mulai analisis satu persatu. Misalnya saat ini dengan land cover yang pertama. Di bagian bawah ini dia akan menunjukkan seperti apa histogramnya atau grafiknya itu seperti apa gitu. Lalu juga kita bisa customize komponen-komponen di dalamnya gitu. Jadi, kalau misalnya si data land cover ini ada banyak klasifikasi dan untuk nilai score suitability-nya itu beda-beda. Nah, itu kita bisa customize gitu. Misalnya, nah di sini saya coba untuk mengganti fieldnya jadi class name. Nah, di sini sebenarnya untuk suitability score-nya itu sudah di-support, sudah di-generate secara otomatis gitu. Nah, misalnya untuk develop open space ini kita kecilkan score-nya lalu kita perbesar di cultivate crops. Lalu kita update, nah maka nanti suitability modelnya itu juga akan berubah seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, hal ini bisa dengan mudah dilakukan gitu. Kalau sebelumnya workflow manualnya adalah kita harus analisis satu-satu. Kita harus ubah skornya secara, kita harus atur skornya secara manual untuk masing-masing parameter layer. Nah, dengan suitability modeler ini bisa lebih mudah gitu. Nah, kita bisa lihat di sini informasi yang di-generate menggunakan suitability modeler ini. Nah, ini jadi yang ditunjukkan di sini untuk area yang suitable itu adalah area yang dark green, yang gelap. Jadi hijau gelap dan yang merah itu yang paling tidak sesuai gitu. Nah, kita bisa atur berdasarkan kriteria apa model kita ini akan di-generate gitu. Apakah yang menjadi dominasi adalah misalnya dalam hal precipitation atau curah hujan. Nah, kita bisa perbesar bobotnya secara langsung di sini dan nanti ketika kita ubah bobotnya, maka secara langsung juga modelnya itu akan meng-generate gitu. Sesuai dengan perubahan yang kita buat gitu di sini. Nah, misalnya di sini kita ganti parameter-parameternya, lalu kita update atau kita calculate lagi. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi, parameter-parameter ini kita bisa customize, jadi tidak harus seperti yang ada pada layar, jadi tidak harus ada terrain, slope, dan precipitation, tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak-Ibu sekalian gitu. Apakah parameter yang ingin ditambahkan ada yang lain gitu. Misalnya, kandungan airnya kah atau apa seperti itu, itu bisa dimasukkan sebagai kriteria gitu. Nah, selain RTS Pro, tadi saya sempat singgung juga bahwa sebetulnya saat ini RTS itu sudah support untuk RTS Online. Jadi, RTS Online ini bisa membantu dalam hal sharing data gitu. Jadi, data-data yang awalnya hanya desktop-based saja, jadi kalau desktop-based kan hanya kita saja yang bisa meng-consume datanya. Jadi, hanya kita yang tahu datanya, hanya kita yang paham dan kita yang mengerti. Nah, dengan RTS Online ini, sharing data itu bisa menjadi lebih mudah gitu. Jadi, data-data yang kita tambahkan dan analisis menggunakan RTS Pro, itu kita bisa publish ke RTS Online dan nanti datanya itu bisa diakses oleh banyak orang gitu. Jadi, tidak terbatas hanya pada yang melakukan analisis dan memegang desktop version-nya saja gitu. Nah, saat ini juga ada RTS Enterprise, ini biasanya untuk industri yang lebih besar lagi. Nah, RTS Enterprise ini adalah all-in-one platform yang mendukung untuk data management, pemetaan, spatial analytics, dan sharing serta collaboration. Jadi, kalau misalnya ada data-data yang mungkin sifatnya kredensial dan tidak ingin dibagikan ke orang banyak, namun hanya untuk organisasi tertentu, itu bisa menggunakan RTS Enterprise. Dan RTS Enterprise ini juga sudah mensupport untuk integrasi dengan database yang sudah existing. Jadi, kalau misalnya di industri Bapak-Ibu sudah ada database yang existing dengan data-data spasial, itu bisa diintegrasikan dengan RTS Enterprise. Jadi, datanya tidak akan hilang atau berubah seperti itu. Baik, sekian untuk webinar terkait dengan RTS Pro hari ini. Sekarang mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab. Saya kembalikan ke Kak Nadira. Oke, terima kasih Pak Cira atas paparannya yang sangat menarik dan insightful ya. Ternyata di sini ada versi desktop dari RTS yang lebih powerful lagi, di mana kita bisa mengkombinasikan dengan deep learning ataupun dengan RTS online gitu ya. Lebih mudah lagi seperti itu. Dan banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh Pak Cira. Dan di sini kita akan langsung masuk untuk sesi tanya-jawab. Sebentar saya. Di sini saya sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian melalui panel questions. Namun, silakan jika Bapak-Ibu sudah mengikuti presentasi dari Pak Cira dan belum sempat mengetikan, Bapak-Ibu masih memiliki kesempatan. Dan boleh saya informasikan sekali lagi bahwa saat ini untuk webinar Plantation Forestry and Agriculture, ini akan ada pertanyaan yang akan terpilih, 15 pertanyaan yang terpilih, untuk mendapatkan personal use license. Jadi, silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan terbaik, Bapak-Ibu sekalian. Sambil kami menunggu ya, kita menunggu pertanyaan-pertanyaan yang belum masuk, boleh saya membacakan satu persatu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih ke kolom question kita. Oke, pertanyaan pertama di sini. Bagaimana cara terbaik untuk penetrasi dan utilisasi teknologi ini dalam arti GIS pada industri agro? Apakah dengan pendekatan enterprise, dengan pendekatan birokrasi? Mengingat pelaku agro, industri ini juga banyak yang levelnya mikro, kecil, dan menengah. Mungkin yang bertanya ini ada dua pertanyaan, jadi saya sekalian saja ya, membacakan pertanyaan yang lainnya. Nah, bagaimana Esri sebagai pemilik teknologi memandang bahwa ke depannya pada industri agro ini akan sangat peka terhadap nilai-nilai environmental, social, and corporate governance, atau ESG? Silakan, boleh Pak Cira dijawab pertanyaan pertama. Oke, baik. Terima kasih, Kak Nadira. Jadi tadi pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana cara yang terbaik untuk penetrasi dan utilisasi teknologi GIS pada industri agro? Apakah dengan pendekatan enterprise, dengan pendekatan birokrasi, dan mengingat pelaku agro-industri ini juga banyak yang levelnya mikro, kecil, dan menengah. Nah, menurut saya sebetulnya cara terbaik untuk penetrasi dan utilisasi teknologi ini justru dari yang levelnya mikro. Karena sebetulnya untuk level makro itu kan pasti tersusun dari beberapa industri yang levelnya itu mikro. Jadi pendekatannya harusnya dari level mikro, dan kalau ditanya bagaimana cara terbaik untuk penetrasi dan utilisasi teknologinya ini, itu sebetulnya tergantung dari industrinya juga. Seperti apa utilisasi GIS yang telah dilakukan, dan seperti apa juga keperluan untuk utilisasi GIS ini. Jadi kita harus, kita tidak bisa melihat dari satu perspektif, tapi juga harus melihat dari berbagai perspektif. Jadi ada banyak sekali pertimbangan terkait dengan bagaimana cara penetrasi dan utilisasi GIS ini. Nah, sebetulnya di industri plantation, agriculture, dan forestry ini, user-usernya itu sebetulnya adalah user-usernya yang memang tidak asing dengan GIS, karena memang sehari-hari itu pekerjaannya itu berkaitan sekali dengan GIS. Mungkin yang menjadi concern di sini adalah bagaimana orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan workflow GIS yang lama ini, itu juga bisa membuka wawasannya mengenai teknologi-teknologi baru. Jadi misalnya sebagai contoh tadi, kalau terkait dengan digitasi pohon, kalau misalnya itu masih dikerjakan manual, saat ini dengan teknologi AI itu sudah bisa diautomasi. Atau misalnya untuk pemilihan lokasi terbaik untuk menanam tumbuhan, misalnya tanaman, nah itu kalau yang awalnya menggunakan model yang masih manual, itu dengan suitability modeler tadi itu bisa diautomasi. Jadi, balik lagi tergantung dari seperti apa utilisasi GIS pada bisnis workflow-nya seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua terkait dengan bagaimana ESRI sebagai pemilik teknologi memandang bahwa kedepannya pada industri agro ini akan sangat peka terhadap nilai-nilai environmental, social, dan corporate governance. Nah, ESRI sendiri saat ini sebetulnya sangat concern dengan hal tersebut dan sangat mendukung. Mendukung untuk dalam hal environmental, social, dan corporate governance. Jadi, ESRI sendiri sebagai penyedia platform saat ini juga sudah support untuk hal-hal tersebut. Jadi, kita cukup punya concern yang besar terkait dengan environmental. Karena memang platform kita ini itu juga saat ini penggunaannya tidak, seperti tadi saya sempat jelaskan sedikit, itu tidak hanya untuk pembuatan peta saja. Jadi, tidak hanya untuk visualisasi saja. Tapi saat ini juga sudah support terkait dengan analisisnya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana analisis ini bisa dibagikan. Dan juga mungkin dengan platform ArcGIS saat ini itu sudah mensupport untuk kolaborasi. Jadi, misalnya ada data-data yang memang perlu diakses oleh banyak orang atau kita perlu publish datanya supaya orang juga bisa melihat datanya itu bisa disupport dengan platform ArcGIS. Dan untuk sharing datanya itu juga sekarang itu lebih mudah. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Pak Cira atas jawabannya. Tadi kalau yang pertama berarti tergantung level industri-nya untuk memilih pendekatan yang terbaik untuk penetrasi. Kemudian di sini juga untuk bagaimana nilai-nilai environmental, social, and corporate di sini kita sudah sangat advance di mana kita sudah bisa melakukan data sharing, kemudian semuanya bisa langsung multi-user editing. Jadi, seharusnya tidak ada permasalahan-permasalahan yang termasuk dalam keefektifan. Oke, di sini saya lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Boleh dijawabnya singkat saja karena pertanyaan cukup banyak. Dan saya boleh rangkum beberapa pertanyaan yang terkait tentang keakurasian, karena ada beberapa yang bertanya mengenai hal tersebut. Di sini yang pertama, apakah S3 Imagery Base mempunyai keakurasian koordinat yang baik untuk pembangunan data spasial, dan apakah ada fitur timeline dan time series untuk imagery-nya. Saya lanjut lagi untuk pertanyaan tentang akurasi. Ini ada yang bertanya juga tentang data imagery juga, seberapa akurat RCS Pro dapat menganalisa tutupan lahan dalam satu raster data satelit, termasuk dengan kondisi jenis tanas dan aliran hidrologi. Serta satu lagi mengenai akurasi, bagaimana sih tingkat akurasi dalam fitur tree monitoring? Seperti itu. Mungkin boleh dijawab mengenai keakurasian dari teknologi ini. Oke, baik. Tadi pertanyaannya adalah terkait dengan S3 Imagery Base Map, itu seperti apa keakurasian koordinatnya, dan apakah ada fitur timeline atau time series untuk imagery-nya. Jadi, sebetulnya untuk S3 Imagery Base Map ini, jadi untuk imagery base map ini sebetulnya juga mengalami pembaharuan. Jadi, ketika ada pembaharuan dari kontennya, maka juga secara langsung kita bisa akses pembaharuannya itu. Dan untuk keakurasian koordinatnya, untuk pembangunan data spasial, itu tergantung dari wilayahnya. Karena seperti yang kita tahu juga, di beberapa daerah, itu biasanya memang imagery yang sudah disediakan atau di-profite, akurasinya itu sudah tinggi. Karena memang di-update dengan availability data yang ada. Namun, di beberapa tempat juga mungkin ada yang kondisi imagery-nya mungkin masih istilahnya kita bisa bilang mungkin kurang detail atau kurang akurat, seperti itu. Jadi, itu tergantung dari daerahnya. Selain itu, untuk fitur timeline atau time series untuk imagery, itu saat ini ada, untuk time series ini ada. Jadi, di RGS Pro itu kita bisa visualisasikan secara waktu, itu ada. Kemudian juga untuk di RGS online itu juga saat ini sudah bisa. Jadi, kita bisa buat peta atau dalam bentuk web map. Kemudian nanti web map-nya itu kita bisa tambahkan fitur untuk melihat time series. Jadi, sebetulnya bisa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi adalah terkait dengan imagery, itu seberapa akurat RGS Pro dapat menganalisa tutupan lahan dalam satu raster data satelit. Nah, sebetulnya keakuratan dari hasil analisa itu tergantung dari akurasi datanya juga. Karena dalam hal ini, RGS Pro itu sebagai platform. Jadi, bukan merupakan, istilahnya itu kita bisa bilang ini merupakan platform. Jadi, keakurasian data itu juga balik lagi ke seperti apa input data yang kita gunakan untuk analisisnya. Termasuk juga dalam hal ini, kondisi jenis tanah dan arelan hidrologi itu, kalau misalnya data yang di-provide atau data yang ada itu akurasinya sudah baik, maka juga nanti hasil analisisnya tentunya akan baik. Tapi, kalau misalnya ternyata kondisi datanya masih kurang baik, mungkin dari RGS sendiri itu ada beberapa tools yang mungkin bisa digunakan untuk memperbaiki data. Kalau misalnya, sebagai contoh, kita punya data sampel misalnya, sampel dari jenis tanah seperti itu. Dan itu untuk surveinya kan kita hanya di beberapa titik saja. Nah, ketika kita ingin melihat dalam satu area, itu seperti apa sih kondisi dari jenis tanahnya itu. Kita bisa gunakan tools-tools untuk misalnya di data-data titik tadi kita interpolasi dan kita bisa lihat kondisi dari di suatu area itu, kondisi tanahnya seperti apa. Nah, kemudian yang ini terkait dengan bagaimana tingkat akurasi dalam fitur tree monitoring. Nah, sebetulnya untuk tree monitoring, ini kan biasanya kalau tree monitoring ini dilakukan secara manual. Jadi, kayak ada pekerja lapangan yang mengecek kondisi pohon-pohon itu. Dengan RGIA sendiri sebagai platform, jadi seperti yang saya sempat singgung tadi juga bahwa saat ini ada field apps, aplikasi-aplikasi yang sudah bisa digunakan untuk membantu proses surveinya. Jadi, sebagai contoh, ada pekerja lapangan yang ingin men-survei pohon. Dengan menggunakan, saya contohkan saja dengan menggunakan survei 1-2-3 misalnya. Jadi, di survei 1-2-3 itu kita bisa marking di mana lokasi pohonnya atau kita juga bisa, dari aplikasi itu kita bisa memilih pohon mana yang sedang kita survei. Lalu, kita bisa update datanya. Nah, ketika kita submit data yang kita update tadi, dan di kantor itu misalnya sudah ada dashboard yang digunakan untuk monitoring, nah, dari situ kita bisa lihat secara real-time seperti apa kondisinya. Nah, juga terkait dengan kalau misalnya tree monitoring ini, kalau misalnya menggunakan AI tadi, artificial intelligence, nah, itu juga tergantung dari seperti apa input datanya dan seperti apa kita membuat training sampelnya. Jadi, kan untuk merunning GOEI ini, kita perlu membuat sampel-sampel, lalu kemudian kita train. Jadi, RGS Pro-nya itu kita train supaya, oh, sampel-sampel yang kita buat ini merupakan pohon, gitu misalnya. Nah, setelah itu baru kita proses, kita running tools-nya, baru setelah itu output-nya adalah seperti apa, misalnya kesehatan dari pohon-pohon ini, gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Cira atas jawabannya. Jadi, mengenai keakurasian data ini memang tergantung datanya ya, karena kalau RGS Pro yang dijelaskan oleh Pak Cira ini, ya platformnya sebagai teknologinya, gitu. Nah, ini kita ngomong-ngomong tentang data nih, ada beberapa yang tanya ya, mengenai kira-kira bisa tidak ya download spasial data seperti dari badan informasi geospasial, data lansat, atau data dari web GIS lainnya via RGS, seperti itu. Oke. Jadi, pertanyaan tadi bisa nggak ya kalau download data spasial, gitu ya? Jadi, sebetulnya untuk beberapa instansi yang disebutkan ini, misalnya badan informasi geospasial, ini juga sebetulnya sudah menggunakan platform RGIS sebagai base-nya. Nah, jadi untuk data-data spasial ini sebetulnya ada constraint tertentu, gitu. Jadi, ada data yang memang terbuka dan bisa di-download dengan mudah, namun juga ada beberapa data yang sifatnya konfidensial, gitu. Jadi, kalau kita perlu datanya, kita harus, istilahnya kita harus reach out dulu ke pihak terkait, gitu, untuk mendapatkan datanya. Kemudian tadi terkait dengan data lansat, itu sebetulnya juga dari RGS sendiri itu sudah menyediakan data lansat ini lewat Living Atlas, gitu. Jadi, data-data ini, tentunya data dari BIG, data lansat, dan data dari web GIS lain itu sebetulnya malah kita sudah bisa visualisasikan di dalam RGS Pro secara langsung, gitu. Jadi, kita tambahkan dalam RGS Pro dan kita bisa gunakan untuk analisis-analisis tertentu, gitu. Jadi, dengan menambahkan link dari lokasi fitur yang ingin kita visualisasikan dalam RGS Pro, itu sudah bisa, gitu. Jadi, kita visualisasikan di dalam RGS Pro kita, lalu kita analisis, gitu, dengan data yang ada, gitu. Seperti itu. Jadi, memang sudah banyak ya kementerian lembaga yang menggunakan RGS, jadi hal ini sangat memungkinkan kita untuk mengambil data-data yang memang di-share secara publik oleh kementerian lembaga tersebut. Bahkan di sini kita tidak perlu mengunduh sebenarnya, kita bisa menarik servisnya saja, gitu, ya. Jadi, dan di sini bisa kita langsung masukkan ke RGS Pro kita atau ke dalam RGS online kita, ya, seperti itu. Nah, ini masih ada yang nanya tentang data, nih. Untuk memetaan pertanian, kehutanan, sudah mulai menggunakan drone yang embed dengan low-cost receiver atau GNSS. Kira-kira apakah RGS Pro sudah support dengan data RINEX, receiver independent exchange format, yang merupakan format dari GNSS. Dalam hal, dalam hal ini kenapa hanya GPS saja, padahal ke depan ada GLONASS, BUDU, Galileo, ya, seperti itu. Dan terima kasih. Oke, baik. Jadi, terkait tadi pertanyaannya adalah untuk pemetaan pertanian, kehutanan yang sudah menggunakan drone yang di-embed dengan low-cost receiver, gitu. Nah, apakah RGS Pro sudah support dengan data RINEX yang merupakan format dari GNSS? Jadi, untuk drone, untuk terkait dengan data drone, itu sebetulnya RGS sendiri sudah punya satu aplikasi yang khusus untuk melakukan visualisasi dan pengolahan data drone, yaitu drone to map, gitu. Jadi, dengan drone to map itu, kita bisa visualisasikan data dronenya, dan kita juga bisa olah, gitu, data dronenya di dalam situ. Nah, data yang diolah dengan drone to map itu tadi, sebetulnya juga kita bisa visualisasikan di dalam RGS Pro. Seperti itu. Lalu, pertanyaannya, kenapa tadi hanya GPS saja, padahal ke depan ada GLONASS, BUDU, dan Galileo, dan lain sebagainya. Baik. Nah, sebetulnya ini juga yang menjadi concern di mana RGS itu, Esri itu yang merupakan pemilik dari platform RGS ini sangat concern terhadap perkembangan teknologi, gitu. Jadi, mungkin yang dimaksud di halaman 36 itu saat ini, gitu, masih GPS, gitu. Nah, mungkin ke depannya juga tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada integrasi juga dengan satelit-satelit lainnya, seperti itu. Jadi, sebetulnya ini tidak menjadi batasan, tapi juga ke depannya akan ada enhancement-enhancement, gitu. Nah, mungkin kita bisa tunggu saja, nih, kira-kira ada enhancement apa lagi, ya, dari RGS sebagai platform yang mendukung pengoperasian GIS secara end-to-end, seperti itu. Baik, terima kasih, Pak Cira, atas jawabannya. Di sini ada lagi yang bertanya mengenai data. Mungkin kita langsung sambung lagi, ya, karena kita sedang bermahas mengenai data. Di sini ada yang bertanya, saat ini di Indonesia penggunaan GIS dalam dunia agriculture sudah sejauh apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, ya, tentang itu. Kemudian, apakah fitur-fitur di RGS Pro bisa kita maksimalkan menimbang terbatasnya data yang tersedia di Indonesia? Mungkin tidak semua perusahaan selalu memiliki citra satelit atau foto udara yang selalu terupdate. Atau ada source data free line yang dapat direkomendasikan terkait bidang agriculture dan perkebunan. Mungkin ini menyambung dengan yang living atlas, gitu ya. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut tentang itu. Dan saya lanjutkan juga di sini ada yang bertanya, sudahkah teknologi ini diterapkan dalam melindungi lahan pangan berkelanjutan di level pemerintah? Serta bisakah dikustomisasi, dikustom, menggunakan sumber data, big data, atau platform Google Collab, seperti itu? Oke, baik. Tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana penggunaan GIS di dunia agriculture, gitu. Kemudian pertanyaannya terkait dengan itu, apakah fitur-fitur di RGS Pro bisa dimaksimalkan? Saat ini untuk di Indonesia sendiri, di industri agriculture, plantation, dan forestry itu sebetulnya GIS ini sudah menjadi salah satu core, core pekerjaan sehari-hari. Tapi memang mungkin tidak begitu terlihat, gitu, bahwa yang digunakan ini sebetulnya adalah teknologi GIS, gitu. Dan di dunia agriculture sendiri itu juga penggunaannya itu berbeda-beda, tergantung dari industri dari perusahaan, gitu. Kemudian pertanyaannya apakah fitur-fitur di RGS Pro itu kita bisa maksimalkan menimbang terbatasnya data? Nah, terkait dengan hal ini, saat ini RGS Pro itu sudah mensupport untuk mengakses data dari Living Atlas. Jadi tadi saya sempat mempresentasikan sedikit tentang Living Atlas. Jadi Living Atlas ini adalah data, banyak sekali data, layer-layer data yang disediakan oleh ESRI yang kita bisa gunakan, gitu, yang kita bisa akses. Nah, kalau kita menggunakan RGS Pro, data-data atau layer-layer yang berasal dari Living Atlas ini kita bisa tarik ke dalam RGS Pro. Nah, jadi kita bisa consume datanya dan kita bisa gunakan untuk analisis-analisis yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, selain itu juga sebagai contoh untuk, misalnya nih, untuk mendeteksi pohon. Itu bisa menggunakan data imagery yang sudah disediakan oleh ESRI. Namun kalau misalnya ternyata di perusahaan itu ternyata sudah punya data drone, itu ada baiknya memang menggunakan data dari drone, karena mungkin data dari drone itu kan ketelitiannya itu lebih baik, gitu. Seperti itu. Nah, di Living Atlas sendiri ada banyak sekali data-data, layer-layer yang kita bisa gunakan, baik itu yang di-profit oleh ESRI, maupun juga data-data yang di-share oleh user-user lain yang menggunakan RGS juga. Seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya adalah, Sudahkah teknologi ini diterapkan dalam melindungi lahan pangan berkelanjutan di level pemerintah? Bisakah di-customize menggunakan sumber big data atau platform Google Collab? Baik. Saat ini untuk teknologi RGS sendiri, itu kita sudah implementasi ke banyak sekali industri, maksud saya banyak sekali organisasi di pemerintah. Jadi pemerintahan kelembagaan, misalnya KLHK, itu juga sudah menggunakan platform RGS, gitu. Terus pertanyaannya, bisakah di-customize menggunakan sumber big data atau platform Google Collab? Kalau untuk big data, itu bisa, bisa banget. Jadi selain data-data yang sumbernya itu dari internal, jadi dari database yang kita sudah punya saat ini, juga saat ini sudah support untuk di-integrasikan dengan big data source, seperti itu. Dan untuk platform Google Collab, mungkin kita nanti perlu cek lagi seperti apa, apakah memungkinkan atau tidak, tapi untuk yang big data ini saat ini sudah memungkinkan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Cira atas jawabannya. Jadi mungkin saya tambahkan tentang Living Atlas, sudah saya masukkan juga ke chatroom. Jadi Living Atlas itu seperti semacam kumpulan dari data-data yang bisa kita ambil. Jadi memang ESRI ini bukan perusahaan data, kita perusahaan teknologi, tapi kami mengerti bahwa permasalahan data itu pasti dimiliki oleh setiap masyarakat, setiap orang. Nah, makanya melalui Living Atlas, sudah banyak organisasi-organisasi di seluruh dunia yang sharing data-data yang memang bisa digunakan oleh orang lain, seperti USGS, gitu ya. Kita bahkan sudah bisa ambil data sentinel-nya, gitu. Atau data-data, misalnya data jalan dari open street map, seperti itu, itu juga bisa kita masukkan. Jadi memang sangatlah banyak data-data yang bisa kita konfigurasikan, yang bisa kita ambil untuk memecahkan permasalahan mengenai data ini. Nah, ini boleh saya mulai shifting ke data science. Ini ada yang bertanya ya. Selamat siang, bagaimana... Bagaimana... Bagaimana respon esri Indonesia terkait data mining dan data science di Indonesia agar percepatan pembangunan berjalan lancar dan cepat? Apakah sudah siap Indonesia menggunakan artificial intelligence? Menjauh kebutuhan perwilayah sebagai data statistik sumber daya alam dan lingkungan sosial dan ekonomi diperlukan visualisasi ke spasial. Sebagai percepatan pembangunan, tidak lain adalah kebutuhan data yang real time dan analisa yang presisi dan akurat, seperti pembangunan machine learning atau otomatisasi proses. Sementara kebutuhan untuk data pun di daerah-daerah ada yang belum ready. Ini kita mulai berbicara tentang data dan shifting ke data science gitu ya. Silakan boleh dijawab untuk Pak Cira. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana respon esri Indonesia terkait dengan data mining dan data science di Indonesia agar percepatan pembangunan berjalan lancar dan cepat? Nah, jadi sebetulnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk data science ini merupakan hal yang baru juga. Jadi di Indonesia itu merupakan hal yang baru atau mungkin di seluruh dunia juga ini merupakan sebuah inovasi yang baru. Nah, saat ini untuk di Indonesia sendiri itu terkait dengan data science itu perkembangannya itu sepengah tahun saya itu sudah cukup cepat gitu dan sudah cukup advance juga. Jadi teknologi data science ini banyak cabang-cabangnya dan salah satunya tadi terkait dengan feature extraction dan juga untuk geo-AI, terkait dengan geo-AI seperti itu. Jika kalau ditanya apakah sudah siap Indonesia menggunakan artificial intelligence menurut saya itu kita balik lagi ke sumber daya manusianya gitu. Apakah sudah siap menerima teknologi baru gitu. Jadi kan kadang memang beberapa orang itu mungkin takut kesannya takut dengan teknologi baru yang ada gitu dan kayak takut akan perubahan. Kalau misalnya dari kita sendiri sudah terbuka dengan adanya perubahan, dengan adanya teknologi-teknologi baru yang saat ini setiap hari itu mungkin akan ada banyak sekali teknologi-teknologi baru, aplikasi baru dan lain sebagainya. Nah, dari situ baru kita bisa tahu apakah sebetulnya kita sudah siap atau belum menggunakan artificial intelligence. Namun sebetulnya tanpa disadari untuk artificial intelligence ini sudah diaplikasikan ke berbagai industri. Sebagai contoh misalnya untuk mendeteksi kendaraan. Jadi, kalau misalnya untuk tilang gitu. Nah, jadi untuk tilang kan itu akan dideteksi tuh kendaraannya, kemudian dilihat juga plat nomornya dan lain sebagainya. Seperti itu. Selain itu juga untuk artificial intelligence ini misalnya digunakan untuk mendeteksi kerusakan jalan atau untuk tadi mendeteksi bagaimana kesehatan tanaman. Seperti itu. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah kebutuhan perwilayah sebagai data statistik sumber daya alam dan lingkungan. Itu kan diperlukan visualisasi ke dalam bentuk spasial. Nah, terkait dengan ini. Sebetulnya saat ini kita dari tim ESRI Indonesia itu juga ada beberapa istilahnya tuh cabang gitu. Jadi, ada beberapa representatif di beberapa perwakilan daerah gitu. Jadi, misalnya saat ini ESRI Indonesia sendiri sudah punya representatif di Pekan Baru, kalau saya tidak salah. Kemudian di Jakarta sebagai head office-nya. Lalu juga ada di Balikpapan dan juga ada di Surabaya. Nah, sebetulnya dari representatif-representatif tadi ini kita berusaha untuk approach juga gitu ke pemerintah-pemerintah daerah, jadi kita ingin tahu juga sudah seperti apa kira-kira utilisasi GIS di masing-masing lembaga-lembaga ini, lalu kira-kira apa yang kita bisa sarankan atau apa yang kita bisa bantu support supaya ke depannya untuk pemanfaatan GIS ini bisa lebih baik gitu. Karena memang terkait dengan kementerian atau lembaga daerah ini yang menjadi concern kan memang terkait dengan mungkin fasilitasnya, kemudian hardware-nya, dan juga akurasi datanya seperti itu. Nah, di sini sebetulnya dari ESRI Indonesia sendiri sudah sangat concern dengan hal tersebut seperti itu. Nah, lalu pertanyaan menyambung dari pertanyaan yang tadi juga terkait dengan kebutuhan data real-time dan analisis yang presisi gitu. Kebutuhan untuk data-data di daerah itu ada yang belum ready. Nah, terkait dengan data real-time, itu sebetulnya ada concern di mana definisi real-time ini itu berbeda-beda untuk setiap industri. Ada yang mengatakan real-time itu adalah kalau datanya setiap satu detik. Tapi ada juga yang mengatakan definisi real-time itu adalah kalau misalnya datanya per 5 detik sekali atau per 0,5 detik sekali. Jadi, definisi real-time ini itu berbeda-beda. Bahkan ada juga yang mengatakan, oh ini sudah real-time nih datanya, misalnya per hari itu sudah diupdate kayak gitu. Nah, jadi kita balik lagi ke seperti apa data real-time yang dibutuhkan seperti itu. Dan memang saat ini RGS juga berevolusi untuk bagaimana caranya supaya mensupport terkait dengan kebutuhan data real-time. Di mana saat ini RGS sendiri sudah mensupport untuk integrasi dengan sensor-sensor, misalnya sensor untuk monitoring kualitas udara, misalnya, atau sensor untuk mengukur kandungan pH, seperti itu. Nah, dengan hal-hal seperti itu, kita juga berinovasi untuk bagaimana caranya supaya kita bisa membantu terkait dengan kebutuhan untuk real-time data, seperti itu. Baik, sudah untuk jawabannya? Sudah. Oke. Baik, terima kasih Pak Cira atas jawabannya ya. Berarti memang sebenarnya itu sangatlah memungkinkan, apalagi untuk daerah-daerah yang belum ready, kami pun ingin membantu gitu melalui program yang local government. Kalau tadi Pak Cira menjelaskan bahwa kita ada beberapa cabang gitu ya. Jadi memang Indonesia kan luas, bukan hanya di Jakarta, jadi kami juga ingin membantu pemerintah daerah khususnya yang memiliki permasalahan dari data hingga mungkin platformnya gitu. Oke. Boleh saya lanjutkan, kita mungkin kita masuk ke artificial intelligence gitu ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi untuk pertanyaan data. Nah, di sini ada pertanyaan, sebentar. Bagaimana cara melakukan digitasi otomatis untuk menghitung jumlah pohon sawit? Kemudian bagaimana untuk tree detection, pohon akasia dan crown canopy, apakah sudah pernah dicoba? Karena struktur tajuk sawit dan jarak tanam sawit relatif lebih mudah untuk diidentifikasi. Serta mungkin saya sekalian dimasukkan, kumpulkan. Apakah mungkin untuk mendeteksi tanaman perkebunan yang sakit ataupun terkena hama dengan menggunakan geo artificial intelligence? Oke, baik. Jadi ini pertanyaannya terkait dengan ini ya, DOEA ya, Kak Nadira ya. Oke. Jadi tadi pertanyaan pertama adalah bagaimana cara untuk melakukan digitasi otomatis untuk menghitung jumlah pohon sawit? Nah, sebenarnya di RTS Pro sendiri saat ini sudah mendukung untuk feature extraction, jadi feature detection dan juga extraction. Jadi sebetulnya kalau saya boleh simpulkan secara singkat, itu prosesnya adalah, jadi kita pertama membuat sampel dulu, sampel training data. Jadi di suatu area misalnya itu kita digitasi di beberapa bagian untuk pohon sawitnya. Kita digitasi di beberapa lokasi, nah itu nanti akan berperan sebagai sampel. Kemudian setelah kita membuat sampel tadi, sampel ini kita training. Jadi kita train sampelnya supaya nanti komputer akan mengenali sampel yang kita digitasi ini sebagai pohon sawit. Setelah kita train sampelnya, baru nanti kita akan run geoprocessing toolsnya, supaya nanti pohon-pohon yang bukan merupakan training sampel itu bisa dideteksi sebagai pohon sawit. Seperti itu. Nah, nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan di webinar berikutnya. Nanti ada rekan saya juga yang akan menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan otomatisasi digitasi ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan tree detection pohon akasia dan kron kanopi. Nah, karena struktur tajuk sawit dan jarak tanam sawit relatif lebih mudah diidentifikasi. Nah, sebetulnya tadi untuk tree detection tadi, itu sebetulnya tadi ada yang sudah pernah kami coba dan kami lakukan itu adalah dengan tiga kasus. Jadi, yang kondisi di mana data imagery-nya itu bagus dan juga kerapatan pohonnya itu sangat rapat. Kemudian yang kualitas imagery-nya menengah dan pohonnya itu tidak terlalu dekat. Dan juga yang terakhir adalah yang jenis imagery-nya itu tidak cukup bagus dan juga kondisi pohonnya itu cukup renggang. Nah, masing-masing itu sebetulnya ada istilahnya itu presentase validasinya. Jadi, dari hasil yang kita sudah pernah lakukan, itu rata-rata untuk hasilnya itu adalah di atas 90% untuk keakurasiannya. Untuk berbagai jenis konseren tadi, seperti itu. Nah, mungkin untuk pohon akasia mungkin sepertinya sepengetahuan saya mungkin kita belum pernah coba, tapi mungkin nanti bisa ditanyakan di webinar berikutnya dengan memang yang rekan saya yang memang lebih ahli dalam hal ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah mungkin untuk mendeteksi tanaman perkebunan yang sakit ataupun terkena hama dengan menggunakan GEOEI. Nah, tadi juga di slide yang tempat saya tampilkan, itu ada satu informasi mengenai deteksi kesehatan tanaman. Nah, jadi memungkinkan dengan GEOEI dan mungkin bisa dicoba juga untuk coba mendeteksi. Jadi, tanaman yang sakit itu misalnya untuk tanaman yang sakit mungkin warna daunnya itu lebih pucat, atau untuk tanaman yang sehat itu warna daunnya itu misalnya hijau terang. Nah, dengan itu kita bisa deteksi dengan bantuan GEOEI supaya lebih cepat. Dibanding kita harus melakukan digitasi secara manual dan kita harus cek satu-satu. Jadi, sebetulnya hasil deteksi menggunakan GEOEI ini itu bisa jadi informasi awal untuk kita melakukan ceking di lapangan. Jadi, setelah misalnya kita tahu di suatu daerah, oh, misalnya ada lima pohon nih yang setelah dideteksi dengan GEOEI ternyata terlihatnya sakit. Jadi, pada saat kita eksekusi di lapangan, kita bisa langsung fokus, fokus ke pohon-pohon yang tadi. Dan kita bisa langsung fokus juga untuk melakukan penanganan untuk pohon tersebut. Kira-kira harus apa ya, apa yang terjadi dengan pohonnya, apakah kandungan, mungkin pupuknya kurang, atau terlalu banyak air, atau misalnya diserang hama, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian, pertanyaan berikutnya terkait dengan apakah GEOEI ini bisa dimanfaatkan untuk memudahkan data pemupukan ataupun data produksi, yang biasanya masih dilakukan secara manual, berdasarkan berbagai macam parameter. Nah, ini bisa, kalau ditanya apakah bisa dimanfaatkan untuk memudahkan data pemupukan ataupun data produksi, itu bisa, sangat bisa sekali. Nah, mungkin nanti lebih detailnya akan dipaparkan oleh rekan saya di webinar berikutnya. Jadi, untuk rekan-rekan, jangan lupa untuk join juga di webinar berikutnya yang akan lebih spesifik membahas tentang GEOEI dan imagery, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Cira, atas jawabannya. Benar, berarti nanti untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai GEOEI tadi sudah dijawab secara general oleh Pak Cira, tapi akan dijelaskan lebih detail, mungkin akan didemokan juga caranya seperti apa melalui webinar kita untuk PFA yang terakhir mengenai deep learning memang spesifiknya tentang itu. Nah, di sini, oh ya, kalau misalnya Pak Cira mau share screen itu silakan ya, boleh sekalian menjelaskan misalnya. Oke, boleh. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan lain, tidak spesifik mengenai deep learning, tapi tentang PFA juga ya. Di sini ada yang bertanya, bagaimana cara pembuatan model kesesuaian lahan khusus tanaman pangan di RGS Pro. Kemudian di sini panen merupakan hal yang penting untuk agribisnis, bagaimana cara mengetahui jadwal tanam, irigasi, menyemprotkan serta panen yang dapat diintegrasikan kebutuhan pasar secara real time. Kemudian bagaimana sih cara membedakan tampilan user dalam arti manager atau asisten lapangan agar memudahkan dalam pelaporan secara real time. Mungkin ini menyinggung juga mengenai field operations ya. Oke, saya izin menjawab ya, Kak Nadira. Jadi tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana cara pembuatan model kesesuaian lahan khusus tanaman pangan di RGS Pro. Jadi mungkin ini berkaitan dengan suitability modeler tadi ya. Jadi tadi juga saya sempat singgung di suitability modeler. Ada di sini. Sebentar, saya kasih share suruhnya ya. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah. Jadi tadi mungkin pertanyaannya berkaitan dengan yang ini. Jadi sebetulnya dengan menggunakan suitability analysis ini, untuk pemodelan kesesuaian itu kita bisa lakukan secara lebih efektif. Jadi di kolom kanan, ini ada kolom untuk parameter. Nah, di mana parameter ini kita bisa customize gitu. Jadi untuk melakukan suatu analisis, misalnya tadi kebutuhannya untuk analisis tertentu, itu kira-kira apa ya yang dibutuhkan, apakah misalnya parameter curah hujan, apakah parameter kemiringan, nah itu kita bisa customize dan kita masukkan di dalam interaktif suitability analysis ini atau suitability modeler ini. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhannya, dan kira-kira parameter apa yang ingin menjadi concern dalam penentuan kesesuaian lahan, seperti itu. Kemudian tadi berkaitan dengan panen yang merupakan hal penting, itu bagaimana cara untuk mengetahui jadwal tanam, irigasi, penyemprotan, serta panen, yang dapat diintegrasikan dengan kebutuhan pasar secara real time. Nah, mungkin ini juga berkaitan dengan field apps. Jadi untuk mengetahui jadwal tanam, irigasi, penyemprotan, serta panen, itu sebetulnya untuk data-data ini kita bisa integrasikan dengan GIS. Jadi misalnya di satu blok, blok tanam gitu, nah di situ itu ada informasi misalnya, seharusnya jadwal tanamnya seperti apa, lalu sistem irigasinya seperti apa, dan juga untuk penyemprotan serta panennya itu kira-kira seperti apa. Nah, sebetulnya dengan RGIS sebagai integrated platform, hal tersebut itu sangat mungkin sekali untuk diintegrasikan satu sama lain. Nah, selain berkaitan dengan kebutuhan lapangan tadi, juga pertanyaannya tadi apakah bisa diintegrasikan dengan kebutuhan pasar secara real time. Jawabannya memungkinkan sekali. Jadi, kalau misalnya kita melihat seperti apa kebutuhan pasar, dan kita punya datanya, kita bisa integrasikan dengan sistem yang kita sudah miliki. Jadi, misalnya kebutuhan pasar itu untuk tanaman kentang, misalnya itu seribu ton. Kita bisa, kalau kita punya datanya itu tadi, lalu kita punya juga data internal tentang kita sendiri. Jadi, misalnya, oh ternyata dari kita punya kentang itu misalnya lebih dari kebutuhan pasar, misalnya ada 2.000 ton. Itu bisa disesuaikan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara membedakan tampilan user, manager atau asisten lapangan, agar memudahkan dalam peraporan secara real time. Jadi, untuk membedakan tampilan user ini, untuk membedakannya, jadi untuk pekerja lapangan itu bisa menggunakan field apps tadi. Ada beberapa opsi untuk field apps-nya, yang sebelumnya mungkin sudah sempat dijelaskan oleh rekan saya di webinar sebelumnya, tapi kalau saya boleh singgung sedikit, jadi sebagai contoh ada aplikasi yang namanya Collector. Kemudian ada juga survey one, two, three, seperti itu. Nah, untuk pelaporan ke manager atau asisten lapangan, nah itu kita bisa menggunakan dashboard. Jadi, data-data yang tadi kita kumpulkan lewat aplikasi field apps tadi, itu datanya kita bisa visualisasikan dan kita bisa integrasikan dengan dashboard. Sehingga, misal pada saat seorang pekerja lapangan itu mencapit data, nah, manager atau asisten lapangan tadi itu bisa secara langsung melihat, oh, ini siapa ya yang submit? Ini informasi apa ya yang dia submit? Nah, terus dari situ kalau misalnya ada konsen-konsen tertentu terkait informasi yang disubmit, nah, bisa langsung didiskusikan. Misalnya untuk pengambilan keputusan, oh, ternyata misalnya yang dilaporkan, misalnya nih, ada 10 pohon yang ternyata kena hama gitu, nah, terus nanti dari pihak managerial bisa menggunakan informasi ini untuk melakukan pengambilan keputusan. Sebaiknya pohon ini harus diapakan gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Cira atas jawabannya. Ini kalau melanjutkan mengenai produktivitas tanaman ya. Tadi saya sudah tanya belum ya, GWA dimanfaatkan untuk memudahkan data pemukukan atau data produksi? Belum, Kak, tadi ya. Mungkin bisa kita lanjutkan ke pertanyaan tersebut. Nah, kira-kira ini GWA atau mungkin GIS secara jurnal, apakah dapat dimanfaatkan untuk memudahkan data pemukukan ataupun data produksi yang biasanya masih dilakukan secara manual berdasarkan berbagai macam parameter, seperti curah hujan, luas lahan, dan lain-lain. Oke, baik. Jadi ini pertanyaannya terkait dengan GWA, apakah GWA ini bisa dimanfaatkan untuk memudahkan data pemukukan ataupun data produksi? Jadi jawabannya juga memungkinkan, yang biasanya dilakukan secara manual tadi, berdasarkan berbagai macam parameter. Jadi misalnya mungkin kita bisa mengintegrasikan teknologi yang tadi, suitability analysis tadi, lalu dari hasil suitability analysis tadi itu kita bisa deteksi misalnya, menggunakan GWAI. Jadi outputnya dalam bentuk, outputnya itu dari suitability analysis, lalu nanti kira-kira area-area spesifik yang seperti apa? Area spesifik yang misalnya, oh ternyata area dengan kondisi seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu perlu pemukukan lebih. Atau ternyata daerah ini, itu ternyata produksinya itu kecil. Kenapa ya? Nah, itu nanti untuk deteksinya itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, atau bisa disupport dengan GWAI. Seperti itu. Tapi memungkinkan sekali, dan sebetulnya tidak hanya integrasi dengan GWAI saja, tapi juga dengan fitur-fitur dan kapabilitas lainnya di RGS Pro. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ciro atas jawabannya. Kita sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan lain tentang penggunaan RGS Pro. Apakah RGS Pro masih menggunakan add-on seperti production mapping pada RGS Desktop, dan apakah add-on tersebut sudah terintegrasi dalam satu kesatuan program RGS Pro? Oke, baik. Tadi pertanyaannya apakah RGS Pro ya? RGS Pro saat ini itu sudah menggunakan, masih menggunakan add-ins. Kemudian, seperti production mapping. Kemudian, tadi apa ya, Kak? Maaf. Apakah add-on tersebut sudah terintegrasi dalam satu kesatuan program RGS Pro? Mungkin ini cukup teknis gitu ya, tentang extension ya. Oke. Baik, jadi terkait dengan add-ons, atau mungkin yang dimaksud extension, jadi sebetulnya extension yang kita gunakan pada RGS Pro, itu juga kita bisa gunakan pada RGS Pro sebetulnya. Tidak ada perbedaan fungsi antara add-ons yang kita gunakan di ArcMap dengan add-ons yang kita gunakan di RGS Pro. Jadi, sebetulnya RGS Pro ini merupakan generasi terbaru dan pembaruan juga dari platform ArcMap. Jadi, dengan user interface yang lebih baik dan juga user-friendly, dengan RGS Pro itu kita bisa melakukan analisis dengan lebih baik. Kalau mungkin rekan-rekan sering menggunakan ArcMap dengan tampilannya yang seperti itu, mungkin habis webinar ini bisa mencoba untuk melihat seperti apa platform RGS Pro. Dan terkait dengan add-ons tadi, untuk extension-nya itu sama saja. Jadi, kalau di ArcMap itu ada beberapa extension, maka di RGS Pro juga ada extension-extension. Tapi, ada kelebihan juga di RGS Pro itu adalah di-support untuk beberapa extension-extension yang lain, extension-extension khusus. Tergantung dari kebutuhannya. Tapi, basically, apa yang kita gunakan di ArcMap itu kita bisa juga gunakan di RGS Pro. Bahkan, bisa kita manfaatkan dengan lebih baik lewat ArcMap. dari RGS Pro seperti itu. Baik, terima kasih Pak Cira. Kita sebenarnya sudah masuk ke pertanyaan mengenai RGS Pro. Cuma, ini ada satu yang terlewat pertanyaan tentang produktivitas tumbuhan. Boleh saya tanyakan sebelum kita diskusi lebih lanjut tentang keabilitas dari ArcMap atau fitur-fitur dari ArcMap. Ini ada yang bertanya, untuk menduga cadangan karbon dengan, dia bicaranya ArcMap, atau mungkin saya sebutkan ArcMap atau ArcMap atau ArcMap. Sejauh apa bisa digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan diameter pohon? Seperti itu. Cukup menarik ini pertanyaannya. Cukup menarik pertanyaannya terkait dengan cadangan karbon dan bagaimana bisa mendeteksi pertumbuhan diameter pohon. Seperti itu. Nah, sebetulnya untuk platform ArcGIS sendiri, saat ini itu bisa menganalisis seperti apa cadangan karbon dengan data-datanya tertentu. Dan sejauh apa bisa digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan diameter pohon? Nah, mungkin ini menarik juga nih. Karena cadangan karbon ini ternyata merupakan salah satu hal yang penting ya ternyata untuk mendeteksi pertumbuhan diameter pohon. Seperti itu. Nah, dalam hal ini mungkin dengan menggunakan ArcMap, itu kita bisa menggunakan data-data inputnya untuk memvisualisasikan. Seperti apa cadangan karbon yang ada di suatu area. Jadi, dengan input data tertentu, kita bisa visualisasikan. Atau juga kalau dibutuhkan visualisasi cadangan karbon ini berdasarkan waktu, itu juga saat ini sudah disupport. Sebagai contoh, misalnya menggunakan voxel layer tadi. Jadi, dengan voxel layer, ini data inputnya itu kita bisa visualisasikan. Cadangan karbon time by time. Nah, bisa digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan diameter pohon, itu jawabannya bisa. Jadi, mungkin ini kalau saya bisa simpulkan, input datanya itu adalah cadangan karbonnya dan diameter pohon yang existing saat ini. Jadi, kita bisa visualisasikan dua-duanya, cadangan karbonnya seperti apa, kondisi existing pertumbuhan diameter pohonnya seperti apa, dan kita bisa lakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui seperti apa pengaruh dari cadangan karbon dengan pertumbuhan diameter pohon. Jadi, untuk cadangan karbon ini, misalnya akan divisualisasikan dengan berbagai warna, itu yang mewakili level-level cadangan karbonnya. Nah, kita bisa overlay dengan data pohon yang diameternya berbeda-beda tadi. Nah, dari situ kita bisa lihat pattern atau pola, oh, ternyata di cadangan karbon sekian itu ternyata pertumbuhan diameter pohonnya sekian. Dari situ baru nanti selanjutnya kita bisa analisis lebih lanjut. Seperti, apa pengaruh dari cadangan karbon ini seperti itu? Oke, baik. Terima kasih Pak Cira atas jawabannya. Memang itu cukup menarik ya, karena ini memang sudah masuk ke rana produktivitas dari tumbuhan. Bagaimana sih RJS bahkan bisa membantu meningkatkan produktivitas dari tumbuhan tersebut. Nah, di sini kita masuk kembali ke teknis dari RJS Pro-nya. Ini ada rumor kalau tahun 2025 itu terakhir RJS Desktop 10.9 untuk update aplikasinya. Apakah benar hal tersebut? Ini mungkin bisa menjadi pertanyaan yang menarik gitu ya. Tentang versi RJS Desktop dan teknologi kita yang terbaru saat ini. Oke, baik. Menjawab rumor kalau tahun 2025 terakhir RJS Desktop 10.9 untuk update aplikasinya. Nah, jadi sepengetahuan saya pun saat ini untuk RJS itu saat ini masih ada di 10.81. Jadi kalau 10.9 itu saya belum pernah dengar juga dan sepertinya untuk saat ini belum rilis gitu untuk 10.81. Kalau ditanya apakah benar hal tersebut terkait dengan RJS Desktop. Jadi mungkin maksud di sini RJS Desktop itu adalah ArcMap. Jadi memang saat ini Esri itu mengembangkan RJS Pro itu untuk menggantikan peran dari ArcMap. Mengapa demikian? Karena ArcMap ini sudah diciptakan dengan user-friendly gitu. Jadi tampilannya juga lebih mudah untuk dipahami. Selain itu juga sudah terintegrasi dengan banyak teknologi. Misalnya saat ini sudah bisa terintegrasi dengan fitur-fitur online. Jadi kita consume datanya. Kalau di ArcMap mungkin belum memungkinkan seperti itu. Nah, betul. Jadi kalau saya tidak salah di 2025 itu ArcMap ini tidak akan disupport lagi. Jadi untuk penggunaan ArcMap di tahun 2025 itu tidak akan ada support. Maksudnya di sini tidak akan ada support adalah kalau ada pembaruan-pembaruan fitur itu tidak akan ada di ArcMap. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ingin mengakses atau mengetahui fitur-fitur atau kapabilitas baru. Misalnya ada tools baru misalnya. Nah, itu kita bisa akses lewat ArcGIS Pro. Nah, kalau di ArcMap jadi sudah tidak disupport lagi. Jadi kalau misalnya sebagai contoh ada bug fixing seperti itu. Nah, kalau di ArcMap itu tidak akan disupport lagi. Tapi kita akan bergerak ke arah ArcGIS Pro. Sebetulnya ini juga yang sedikit menjadi concern di mana mungkin rekan-rekan masih asing dengan yang namanya ArcGIS Pro. Padahal sebetulnya kalau kita tilik lebih lanjut lagi, ArcGIS Pro ini kapabilitasnya luar biasa banget loh rekan-rekan sekalian. Banyak fitur-fitur yang sebelumnya kita tidak temui di ArcMap itu kita bisa temui di ArcGIS Pro. Selain itu juga sudah support untuk visualisasi data 3D. Lalu kita juga bisa mempublikasikan datanya misalnya ke ArcGIS Online gitu. Lalu dari ArcGIS Online kita bisa buat aplikasi yang bisa diakses oleh siapapun dari handphone. Jadi sebetulnya mungkin banyak yang belum tahu kelebihan dari ArcGIS Pro ini. Nah makanya mungkin untuk rekan-rekan bisa mulai mencoba nih seperti apa. Melihat dulu nih ArcGIS Pro ini oh seperti ini ternyata. Dan sebetulnya juga untuk resources terkait untuk migrasi dari ArcMap ke ArcGIS Pro itu sudah ada. Kalau saya tidak salah di learnrgs.com itu sudah ada dan bisa diakses juga oleh rekan-rekan sekalian. untuk mengetahui bagaimana migrasinya. Dan kita juga selain itu juga ada training. Jadi dari Esri Indonesia punya training yang terkait dengan bagaimana kita bisa migrasi dari ArcMap yang sehari-hari kita gunakan ini ke ArcGIS Pro yang kapabilitasnya lebih baik seperti itu. Mungkin menjawab ya untuk rumor ini sudah dikecahkan rumor ini. Oke baik. Terima kasih Pak Cira. Cuma ini kan kita bukan yang formal gitu ya. Jadi ya ini sedikit spoiler mungkin ya. Spoiler ya betul. Makanya di sini kami lebih fokus ke ArcGIS Pro supaya Bapak Ibu bisa lebih mengeksplore gitu ya. Mungkin lebih penasaran juga ArcGIS Pro itu seperti apa. Karena di sini ArcGIS Pro memang lebih user-friendly juga. Bentuknya tuh seperti Microsoft Office gitu ya. Ada ribbon-ribbannya gitu. Jadi sebenarnya lebih menarik dan lebih mudah untuk diintegrasikan menjadi web GIS gitu. Sehingga kita bisa multi-user editing, bisa sharing data. Bukan dalam bentuk JPG, gambar, atau PDF saja. Semuanya sudah dalam bentuk web GIS. Karena sekarang teknologi sudah sangat maju dan kita pastinya harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Di sini kita langsung saja masuk ke pertanyaan sedikit lagi ya. Ini tentang spesifik-spesifik ArcGIS Pro. Apakah ada spesifikasi tertentu untuk perangkat yang akan diinstal ArcGIS Pro? Kemudian bisa tidak ya dalam satu desktop PC ada ArcMap dan ArcGIS Pro. Ini sepertinya sudah mulai ingin mencoba menginstal gitu ya. Sebentar. Kemudian di sini mungkin saya tambahkan sedikit lagi. Bagaimana cara menyusun workflow agar tools yang ada di ESRI bisa memberikan output terhadap pertumbuhan ekonomi di bidang industri agro, baik dari sisi produksi sampai pemasaran. Mungkin di sini ArcGIS Pro bisa membantu dalam hal itu gitu ya, membuat workflow-nya. Mungkin itu dulu untuk sekarang. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana spesifikasi ya untuk menginstal ArcGIS Pro gitu. Nah, untuk spesifikasinya yang saya tahu untuk versi ArcGIS Pro 2.6 atau 2.6 dan sepertinya juga berlaku untuk versi-versi lainnya. Yang pertama itu adalah saat ini untuk ArcGIS Pro ini disupport untuk perangkat yang sistemnya sudah 64 bit gitu. Nah, untuk 64 bit dengan minimum requirement-nya itu adalah 2 core gitu. Nah, tapi kalau bisa itu tidak menggunakan yang minimum requirement, tapi untuk rekomendasinya itu lebih baik kalau menggunakan 4 core gitu. Kemudian terkait dengan RAM, nah untuk RAM itu minimal 4 GB, sedangkan rekomendasi dari SRI sendiri adalah 8 GB gitu. Kemudian untuk screen resolution itu kalau bisa minimal di 1024 x 768 dan juga untuk storage itu minimal 32 GB free gitu. Nah, sebetulnya ini adalah minimum dan recommendation. Tapi balik lagi ke utilisasi ArcGIS Pro-nya itu akan seperti apa? Apakah hanya data-data faktor atau misalnya akan mengolah data-data terkait imagery yang mungkin dari ukuran datanya saja itu sudah lumayan besar seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya... Boleh diulangi sedikit ya, Kak? Oke, sebentar. Banyak ya pertanyaan tentang ArcGIS Pro. Jadi pertanyaannya apakah dalam satu PC itu bisa ada ArcMap dan ArcGIS Pro? Oke, jadi jawabannya bisa. Jadi saat ini pengguna ArcGIS itu juga menggunakan metode itu. Jadi di dalam satu PC itu ada ArcGIS Pro dan ada juga ArcMap. Tapi ke depannya mungkin sesuai dengan menjawab rumor tadi. Jadi mungkin penggunaan ArcMap itu mungkin akan kita coba untuk minimize supaya nanti lebih ke ArcGIS Pro. Karena kalau kita menggunakan ArcMap, kita tidak dapat pembaharuan-pembaharuan nih tentang tools-nya, kemudian capability-nya juga. Kalau menggunakan ArcGIS Pro, kita akan mendapatkan pembaharuan-pembaharuan itu dan kita bisa manfaatkan. Jadi jawabannya memungkinkan dalam satu desktop itu ada dua aplikasi tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Cire, atas jawabannya. Jadi mungkin di sini ada dua aplikasi desktop tersebut bisa mulai dimigrasi nih. Data-data analisa gitu ya dari ArcMap ke ArcGIS Pro. Kita coba eksplor-eksplor aja dulu sebelum mungkin benar-benar digunakan gitu. Misalnya untuk teman-teman, Bapak-Ibu sekalian yang masih baru tahu tentang ArcGIS Pro sekarang. Di sini salah satu kapabilitas dari ArcGIS Pro itu kan ada analisa spatial temporal ya. Oke, nah di sini ada yang bertanya nih. Mungkin di sini pertanyaan terakhir, beberapa terakhir saja ya. Oke, sebentar. Apa itu algoritma spatial temporal? Kemudian seperti apa fungsi dan kegunaannya? Apakah algoritma tersebut hanya dapat digunakan di bidang PFA? Atau dapat digunakan pada bidang mining, oil and gas industry, atau supply chain? Mungkin kalau misalnya Pak Cira mau share, share screen juga tentang spatial temporal, sembari menjelaskan silakan. Oke, baik. Mungkin kita coba kembali ke slide yang terkait dengan spatial temporal dulu ya, Kak. Sebentar. Jadi sebetulnya maksud dari algoritma spatial temporal ini adalah kalau selama ini kita tahu bahwa data GIS itu hanya mencakup data lokasi. Jadi ada informasi mengenai lokasi, baik itu X, Y, Z, dan Z. Nah, saat ini sesuai juga dengan perkembangan teknologi. Saat ini ArcGIS itu telah mensupport untuk integrasi dengan data four-dimensional. Jadi sebetulnya di sini maksud dari spatial temporal ini adalah data-data yang punya lokasi dan punya informasi mengenai waktu. Nah, sebentar. Jadi untuk data spatial temporal itu seperti itu. Jadi tidak hanya ada informasi mengenai lokasi, tapi juga informasi mengenai seperti apa perubahan dari data ini terhadap waktu. Nah, inilah yang dimaksud sebagai algoritma spatial temporal. Contoh untuk diutilisasi spatial temporal ini adalah contohnya tadi menggunakan fox layer. Atau misalnya ada juga kapabilitas di RDS Pro yang namanya space time cube. Jadi dengan tools-tools ini, sebagai contoh data-data yang kita miliki, yang dengan keterangan waktu tadi itu kita bisa analisis dan kita bisa lihat seperti apa perubahannya terhadap waktu. Jadi karena ada komponen waktu, kita bisa lihat perubahannya seperti apa dan kita bisa mengetahui polanya seperti apa nih. Jadi dari waktu ke waktu, oh ternyata perubahannya seperti ini. Nanti kita bisa capture, oh ternyata dari data beberapa, dengan rentang waktu tertentu ini perubahan itu ada di aspek apa. Nah, dari situ kita akan bisa mengambil keputusan dengan lebih baik seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah algoritma spatial temporal ini hanya bisa diaplikasikan untuk bidang plantation, forestry, dan agriculture atau tidak. Jawabannya tidak. Jadi, algoritma spatial temporal dan lebih tepatnya apa yang saya presentasikan hari ini terkait dengan kapabilitas RDS Pro juga itu bisa diaplikasikan ke berbagai industri. Bisa juga untuk oil and gas, dan bisa juga untuk mining. Sebagai contoh, misalnya untuk spatial temporal ini, kita bisa dari sisi oil and gas. Di sisi oil and gas, misalnya kita ingin melihat pola dari perubahan lapisan tanah misalnya. Atau melihat seperti apa perubahan yang terjadi pada struktur geologi tertentu. Nah, seperti itu. Jadi, tidak hanya terbatas pada industri PFA saja. Jadi, sebetulnya informasi yang saya sampaikan ini juga berlaku untuk industri lain. Dan juga tidak terbatas pada industri natural resources saja. Jadi, juga bisa dimanfaatkan untuk industri-industri lain. Misalnya komersial atau misalnya government. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Cira atas jawabannya. Jadi, memang apa yang Pak Cira jelaskan, apa yang kita diskusikan hari ini, sebenarnya pastinya bisa direplikasi untuk industri-industri lainnya. Cuma untuk webinar seri ini sampai tanggal 1 Desember itu spesifik untuk industri, plantation, forestry, and agriculture. Nanti mungkin kita bisa membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sih penggunaan GIS untuk spesifik industri-industri lainnya. Baik. Di sini, sepertinya kita sudah cukup lama ya, kita mengobrol, diskusi-diskusi tentang kapabilitas dari RGS Pro untuk membantu industri PFA ini. Kira-kira dari Pak Cira ada nggak sedikit note terakhir gitu? Kenapa sih kita perlu shifting ke RGS Pro? Apalagi untuk industri PFA ini gitu, dengan adanya teknologi-teknologi yang sudah semakin maju. Mungkin kalau boleh disampaikan terakhir untuk sebagai penutup gitu. Oke. Jadi, mungkin sedikit highlight dari saya sendiri adalah bahwa saat ini kita itu sedang berada di industri, di periode industri 4.0 gitu, di mana sesuatu itu berjalan dengan sangat cepat seperti itu, terutama juga dalam hal teknologi dan juga data gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah itu bagaimana kita itu bisa berusaha untuk menerima perubahan gitu. Karena kita tidak bisa stuck istilahnya, dengan sesuatu atau pekerjaan misalnya workflow yang kita sudah lakukan sehari-hari seperti itu dan kita ingin seperti itu terus. Dan kita tidak mau menerima bahwa saat ini perubahan itu terjadi loh gitu. Jadi, perkembangan teknologi itu sebetulnya bisa membantu, tapi karena kita istilahnya menutup mata dengan perkembangan teknologi itu, jadi mungkin dari kitanya, jadi malah repot sendiri. Kayak di saat orang lain mungkin sudah selangkah lebih maju dari kita, tapi kita masih istilahnya di sini-sini saja seperti itu. Nah, terkait dengan ArcMap dan ArcGIS Pro, sebetulnya dari presentasi yang saya paparkan ini, poin-poinnya itu tujuannya itu adalah untuk memberikan highlight awal untuk rekan-rekan sekalian yang hari ini mengikuti webinar tentang seperti apa kapabilitas dari ArcGIS Pro ini. Jadi, mungkin tadi juga saya sempat singgung beberapa hal terkait dengan rumor tadi juga, berkaitan dengan rumor bahwa nanti ArcMap ini akan discontinue support-nya dan akan beralih ke ArcGIS Pro. Dan selain itu juga di ArcGIS Pro ini sebetulnya sudah all-in-one dalam produk ArcMap ini. Dan selain sudah all-in-one juga, ada juga kapabilitas-kapabilitas baru yang sebelumnya tidak kita temui di ArcMap seperti itu. Jadi, kalau saya boleh menyarankan atau memberikan insight, mungkin rekan-rekan bisa mencoba dulu, melihat dulu seperti apa ArcGIS Pro ini. Karena memang seperti tadi, Kak Nadira sempat singgung sedikit bahwa sebetulnya interface-nya itu sangat user-friendly. Tampilannya mungkin mirip dengan Microsoft yang memang juga kita gunakan sehari-hari. Seperti itu. Dan harapannya dengan presentasi yang tadi saya sampaikan juga terkait dengan teknologi-teknologi terbaru, misalnya dalam hal GUEI tadi, yang nanti minggu depan juga akan ada webinarnya nih, teman-teman sekalian. Harapannya ini menjadi langkah awal untuk rekan-rekan sekalian untuk lebih memahami seperti apa perkembangan teknologi dan berusaha beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Seperti itu mungkin, Kak Nadira yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih banyak, Pak Cira, atas paparan, serta diskusi kita pada hari ini. Pada dasarnya di sini RGS Pro merupakan sebuah teknologi desktop yang sudah lebih advance daripada ArcMap. Dan di sini sudah banyak kapabilitas-kapabilitas yang tidak dimiliki dengan versi ArcMap ini dan sangat lebih mudah. Dan di sini kita akan lebih fokus juga nih untuk RGS Pro, di mana bisa langsung publish ke web GIS. Jadi di sini memang sudah sangat maju dan silakan Bapak-Ibu bisa mulai dari sekarang untuk mengeksplore lebih lanjut tentang RGS Pro khususnya untuk membantu keefektifan dari industri, plantation, forestry, and agriculture ini. Baik, mungkin itu sedikit kesimpulan atau penutup dari Pak Cira dan saya mengenai webinar seri untuk sesi RGS Pro hari ini. Dan di sini boleh saya informasikan sekali lagi bahwa untuk sayembara 15 webinar best questions itu akan diumumkan pada sesi terakhir seri PFA ini. Jadi pada tanggal 1 Desember. Jadi silakan Bapak-Ibu mungkin jika mau mencoba lagi gitu ya, memasukkan pertanyaan terbaiknya bisa mengikuti seminar webinar kita selanjutnya yang akan lebih lanjut membahas mengenai deep learning seperti itu. Terima kasih banyak Pak Cira atas diskusinya hari ini. Mungkin sebelum saya tutup boleh saya jelaskan juga sedikit mengenai upcoming webinar. Kemudian jika mungkin Bapak-Ibu ingin mengontak kami lebih lanjut gitu ya, bisa melalui education.fsmonesia.co.id. Nah di sini untuk upcoming webinar adalah pada tanggal 1 Desember mengenai deep learning untuk industri PFA ini. Dan silakan book dari sekarang gitu ya, silakan mendaftarkan diri tempat Bapak-Ibu sekalian pada webinar kita. Dan silakan jika ingin mengetahui update terbaru mengenai program ataupun acara di Indonesia, bisa mengikuti beberapa social media kami. Nah di sini boleh saya informasikan juga bahwa kami sedang ada sebuah challenge yang besar gitu ya, perlombaan besar yang dinampakkan dengan Geoinnovation Challenge. Nah jadi di sini Geoinnovation Challenge merupakan sebuah perlombaan untuk memberikan, yang mencari gitu ya, terobosan geospasial dalam membantu memecahkan permasalahan beberapa industri selama masa pandemi khususnya. Nah industri-industri tersebut itu dari petroleum, mining, salah satunya ada PFA, Agriculture, Plantation and Forestry, serta government dan komersial. Jadi silakan jika Bapak-Ibu memiliki terobosan geospasial gitu ya, untuk membantu salah satu industri tersebut dapat mendaftarkan diri pada acara ini. Baik, mungkin hal itu yang bisa kami sampaikan untuk sesi webinar hari ini. Terima kasih banyak Pak Cira sekali lagi atas partisipasinya sebagai pembicara untuk seri kedua webinar Estri Indonesia Plantation, Forestry and Agriculture. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian yang sudah mengikuti dan sudah berkontribusi pada diskusi hari ini. Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih telah menonton!